Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang saat pupil Jiang Bin Han menyusut. Dia memegang kipas lipat besi di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, pedang yang dao pertama tidak dapat menembus kipas lipat besi yang rusak. Enyah. Jiang Bin Han meraung marah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengangkatnya. Pedang yang dao pertama yang ada di permukaan kipas lipat besi disingkirkan. Segera setelah itu, hembusan angin hitam keluar dari kipas lipat besi. Hembusan angin hitam membubung ke langit dan berubah menjadi pilar hitam. Bahkan pedang yang dao pertama didorong mundur oleh hembusan angin hitam. Zua Wen mengepalkan tangan kanannya dan pedang yang dao pertama kembali ke telapak tangan Zua Wen seperti matahari terbit. Tatapan Zua Wen menjadi sangat serius. Dia menatap kipas lipat besi di tangan Jiang Bin Han dan sedikit mengernyit. Meski kipas lipat besinya terlihat rusak, sungguh luar biasa bisa mendorong kembali pedang yang dao pertama. Terlebih lagi, kekuatan angin hitam yang keluar dari kipas lipat besi tidak bisa dianggap remeh. Zua Wen, kamu memaksaku untuk menggunakan artefak abadi ini. Meskipun itu adalah artefak yang rusak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh artefak suci abadi duniawi yang tidak lengkap, pedang yang dao pertama. Jiang Bin Han menyeringai. Dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan melayang ke langit seperti anak panah. Kemudian, dia melambaikan kipas lipat besi di tangan kanannya dan hembusan angin hitam di langit menjadi semakin menakutkan. Itu menyapu ke arah Zua Wen. Suara mendesing. Suara mendesing. Hembusan angin hitam sangat menakutkan. Ruang di sekitarnya hancur oleh hembusan angin hitam saat menyapu menuju Zua Wen dengan kecepatan yang sangat cepat. Artefak abadi di bawah standar. Tatapan Zua Wen menjadi sangat serius. Dia secara alami pernah mendengar tentang artefak abadi di bawah standar. Apa yang disebut artefak abadi di bawah standar adalah artefak suci abadi yang cacat. Secara alami mustahil bagi seorang pandai besi yang menempa artefak suci abadi memiliki tingkat keberhasilan 100% selama proses penempaan. Akan selalu ada produk yang gagal. Artefak Immortal Zain yang gagal ini disebut artefak abadi di bawah standar. Bahan yang digunakan untuk menempa artefak abadi di bawah standar ini persis sama dengan artefak suci abadi. Itu masih memiliki aura menakutkan dari artefak Immortal Zain. Namun, karena ini adalah produk gagal, kekuatannya jauh lebih rendah daripada artefak suci surgawi yang asli. Meski begitu, itu masih jauh lebih kuat daripada artefak suci yang menentang surga. Benar saja, Jiang Bin Han memiliki artefak subabadi. Saya mengetahuinya. Dengan identitasnya dan perlindungan Jiang Zuo Mei, mustahil dia tidak memiliki artefak subabadi. Wanita cantik yang bersembunyi di tengah kerumunan tidak terkejut saat melihat Jiang Bin Han mengeluarkan senjata abadi di bawah standar. Dia sudah menduganya. Fang Lao, yang bertarung dengan blut immortal di langit, juga menyadari serangan mendadak Zuo Wen. Dia mengkhawatirkan keselamatan Jiang Bin Han. Namun, ketika Jiang Bin Han mengeluarkan kipas lipat besi, artefak surgawi di bawah standar, kekhawatiran di hatinya lenyap. Dia tahu bahwa meskipun Zuo Wen memiliki pedang yang dao pertama, lalu bagaimana jika dia memiliki kipas lipat besi? Dia tidak bisa menyakiti Jiang Bin Han sama sekali. Astaga! Angin hitam sangat kencang. Dalam sekejap, itu sudah di depan Zuo Wen. Mata Zuo Wen acuh tak acuh. Pedang yang dao pertama terbang dari tangannya. Pedang yang dao pertama berubah menjadi matahari yang terik. Perlahan-lahan muncul dan membombardir angin hitam. Ledakan! 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 Angin hitam dan cahaya kemasan terus meledak di udara. Pedang yang dao pertama adalah bagian dari pedang sembilan yang dao. Bisa dibilang, itu juga merupakan artefak surgawi di bawah standar. Pedang yang dao pertama tiba-tiba menebas. Bayangan matahari yang terik melonjak, lalu tiba-tiba meledak, mengeluarkan cahaya kemasan menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya. Angin hitam bersiul dan akhirnya dimusnahkan oleh ledakan cahaya kemasan. Pedang yang dao pertama berubah menjadi cahaya kemasan yang panjang. Itu langsung menyapu kehampaan dan menembus ke arah Jiang Bin Han. Jiang Bin Han tidak mau kalah. Dia memberi isyarat dengan kedua tangannya dan mengeluarkan kipas lipat besi. Itu menyapu ke langit dan mulai bertabrakan dengan pedang yang dao pertama. Akibat dari tabrakan dua artefak surgawi di bawah standar tidak kurang dari akibat dari medan perang blut imortal di sisi lain. Bangunan-bangunan besar di sekitarnya berubah menjadi reruntuhan karenanya. Saat kipas lipat besi dan pedang yang dao pertama bertabrakan, mata Zua Wen menjadi dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ledakan tumpul terdengar. Zua Wen menyapu Jiang Bin Han di bawah seperti meteor. Kecepatannya sangat cepat. Jiang Bin Han secara alami melihat Zua Wen bergegas ke arahnya. Matanya dingin. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan pedang panjang yang ditutupi tanda ungu. Harta karun suci yang menentang surga, pedang falet. Jiang Bin Han mendengus dingin. Dia memegang pedang falet di tangannya dan tiba-tiba melemparkannya ke arah langit. Tanda ungu yang tak terhitung jumlahnya pada pedang panjang itu melonjak dengan cahaya ungu yang sangat menyala-nyala. Segera setelah itu, cahaya ungu akhirnya berkumpul menjadi cahaya pedang menakutkan yang membubung ke langit. Harta karun suci yang menentang surga lagi. Jiang Bin Han hanyalah sebuah rumah harta karun bergerak. Dia tidak hanya memiliki artefak surgawi di bawah standar, tetapi dia juga memiliki tiga harta karun suci yang menentang surga. Melihat pedang falet di tangan Jiang Bin Han, Zua Wen sangat terkejut. Bahkan dia terkejut dengan banyaknya harta yang dimiliki Jiang Bin Han. Membantai jari Neterward. Zua Wen menunjuk dengan jari kanannya dan 220 tetes-tetesan air Neterward ditempelkan di jari telunjuknya. Tiba-tiba, jari telunjuknya mengeluarkan cahaya kemasan yang menyelaukan seolah-olah dilapisi emas. Ding! Saat jarinya jatuh, rambut panjang Zua Wen berkibar tanpa angin. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Zua Wen seolah-olah telah berubah menjadi dewa pembunuh kuno, berjalan selangkah demi selangkah dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sejak dia memahami jari pembantaian Neterward yang sebenarnya yang ditampilkan oleh Tao Changlong di roh kuali darah, Zua Wen memiliki pemahaman dan penerapan yang sangat berbeda tentang jari pembantaian Neterward. Kekuatan jari ini berkali-kali lebih kuat dari jari pembantaian dunia bawah yang dia gunakan sebelumnya. Gemuruh! Cahaya pedang ungu sangat cepat dan menyapu depan Zua Wen dalam sekejap. Rasa dingin di mata Zua Wen meningkat saat dia menunjuk ke arah cahaya pedang. Segera, terjadi ledakan terus-menerus di udara. Saat jarinya jatuh, pancaran pedang ungu tiba-tiba berhenti. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya dan segera pecah. Suara mendesing. Angin bersiul saat Zua Wen terus berjatuhan seperti meteor. Pandangannya terfokus pada Jiang Bin Han. Niat membunuh muncul, menyebabkan Jiang Bin Han merasakan hawa dingin di hatinya. Seorang kultifator yang Sky Sane Stage saja bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. Kau sebanding dengan para jenius mengerikan di wilayah tengah. Tapi sekarang setelah kamu bertemu denganku. Kamu ditakdirkan untuk mati. Jiang Bin Han mendengus dan mengeluarkan jimat emas. Dia memegang jimat emas di tangan kirinya dan menempelkannya ke dadanya. Jimat emas itu langsung meleleh ke dadanya. Dalam sekejap, aura Jiang Bin Han terus meningkat. Dua sinar cahaya kemasan keluar dari matanya, dan ujung rambutnya diwarnai emas. Pada saat ini, Jiang Bin Han, yang seharusnya berada di panggung malaikat langit, auranya terus meningkat karena jimat emas itu. Akhirnya, dia naik ke puncak Heaven Devying Sane Stage. Seorang kultifator yang Sky Sane Stage belaka. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melawan saya dua tingkat di atas Anda. Sudut mulut Jiang Bin Han menunjukkan senyuman mengejek. Dia menghentakkan kakinya dan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tanah. Kemudian, tanah tersebut runtuh menjadi reruntuhan. Jiang Bin Han membubung ke langit seperti singa yang marah. Gemuruh. Jiang Bin Han melewati Zhuowen dalam sekejap. Pada saat itu, dia menebas dengan pedangnya. Sasarannya adalah titik vital Zhuowen. Jari pembantaian dunia bawah Zhuowen tiba-tiba ditembakkan, secara akurat mendarat di ujung pedang Falet Luo. Dengan dingdong, pedang Falet Luo tetap tidak bergerak sementara Zhuowen terpaksa mundur. Haha, kultifasi Anda masih terlalu rendah. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya sekarang? Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku hanya akan melumpuhkanmu. Benda yang ada padamu pasti akan menjadi milikku. Jiang Bin Han tertawa nakal. Dia melangkah ke udara dan terus menyerang Zhuowen dengan pedang Falet di tangannya. Bang! Keduanya bertengkar lagi. Jiang Bin Han, yang auranya meroket, sepertinya telah meminum obat perangsang nafsu berahi. Seolah-olah dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Zhuowen, sebaliknya, terpaksa mundur karena serangannya. Namun, Zhuowen sangat tenang. Dia diam-diam menatap Jiang Bin Han, yang seperti singa mengamuk di depannya. Matanya dingin. Zhuowen sedang ditekan. Dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari seratus gerakan. Sui Hui, yang berada di antara kerumunan, berkata dengan suara yang dalam. Wanita cantik di sampingnya memiliki mata yang cerah. Matanya tidak tertuju pada Jiang Bin Han, tetapi pada mata tenang Zhuowen. Saat ini, ketenangan Zhuowen mengejutkan wanita cantik itu. Dia bahkan merasa aneh dan sedikit curiga. Mungkin tidak. Wanita cantik itu membuang muka dan bergumam. Sekarang kamu hanya bisa menerima pukulan. Zhuowen, sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan. Masa depanmu ditakdirkan ada di tanganku. Jiang Bin Han menyeringai dan mengepalkan tinjunya. Dia memegang pedang valet dan menebasnya. Dalam sekejap, sepuluh bayangan pedang ungu muncul di depannya. Kemudian, sepuluh bayangan pedang dengan cepat terbagi. Sepuluh menjadi seratus, seratus menjadi seribu, dan seribu menjadi sepuluh ribu. Yang terlihat hanyalah bayangan pedang ungu. Tebasan ungu. Begitu dia selesai berbicara, puluhan ribu bayangan pedang ungu menari di udara seperti ular piton ungu, bergegas menuju Zhuowen dan menenggelamkannya dalam sekejap. Namun, saat sosok Zhuowen tenggelam, tatapan dingin seperti iblis Zhuowen menembus celah dan mendarat di Jiang Bin Han. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak bisa mengendalikan nasibku. Begitu dia selesai berbicara, Zhuowen benar-benar menghilang dalam bayangan pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya. Konyol, kamu sudah berada di tahap ini dan masih berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Jiang Bin Han mencibir. Namun segera, ekspresinya berubah. Dia mendengar dua suara menusuk udara datang dari kiri dan kanannya, menjepitnya di tengah. Siapa di sana? Mata Jiang Bin Han dingin. Dia menebas dengan pedang falet dan dua bayangan pedang ungu tersapu. Kedua sosok itu tidak mengubah posisinya, namun dua gunung besar jatuh dari kehampaan di belakang mereka. Kedua gunung besar itu seperti gunung tai, dan mereka langsung memusnahkan kedua lampu pedang itu. Ledakan. Ledakan. Kedua gunung besar itu tidak kehilangan momentumnya dan menghantam Jiang Bin Han, mencoba menghancurkannya menjadi pasta daging. Jiang Bin Han tidak berani gegabuh. Dia menggunakan gerakan tubuhnya dan dengan cepat mundur, berusaha menghindari serangan dua gunung besar. Namun, ketika Jiang Bin Han mundur, aura yang sangat kuat menyapu dirinya dari belakang. 1652. Di belakang Jiang Bin Han, seorang pemuda tegap dengan urat emas di sekujur tubuhnya bergegas mendekat dengan rambut acak-acakan. Mata pemuda itu bersinar dengan cahaya keemasan yang setajam pisau, dan ciri-cirinya terlihat jelas. Penampilan pemuda itu tak lain adalah Zhuowen. Namun, aura dan dekorasi pada tubuh Zhuowen sangat berbeda dengan Zhuowen yang diselimuti oleh pedang kiungu. Itu adalah tiruan dari holipisik yang sukses besar dari Zhuowen. Tinju naga berjongkok. Fisik suci yang sukses besar memandang Jiang Bin Han dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan meninju ke arah Jiang Bin Han. Kemanapun tinju itu lewat, terjadi ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah tinju dilempar, udara mengalir mundur dan bayangan naga besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bayangan naga ini tunduk pada kaki Zhuowen. Murid Jiang Bin Han menyusut. Dia mengayunkan pedang falet ke belakang dan meletakkannya di depannya untuk memblokir tinju Zhuowen. Mereti. Pukulan itu mendarat di pedang falet, dan serangkaian suara teredam seperti petasan terdengar. Jiang Bin Han mengerang dan mundur puluhan langkah. Dia terpaksa masuk ke celah antara dua gunung besar yang menekannya. Gemuruh. Kedua gunung besar itu tiba seperti yang diharapkan dan menekan ke arah Jiang Bin Han, yang berada di tengah. Wajah Jiang Bin Han berubah jelek saat dia meraung. Dia memutar tangan kanannya dan menebas dengan pedang falet. Cincin umu pedangki menyebar ke segala arah dan menghantam dua gunung. Namun, hal itu hanya membuat kedua gunung itu bergetar. Itu tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Wajah Jiang Bin Han menjadi gelap ketika dia menyadari hal ini. Pada saat ini, Holi Pisik yang sukses besar melangkah ke dalam kehampaan selangkah demi selangkah. Dia meraih kekosongan itu dengan telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan melonjak di sekitar telapak tangannya. Kekuatan itu memadat menjadi telapak tangan yang lebih menakutkan dan mengejutkan. Gemuruh. Telapak tangan yang menghancurkan bumi menekan dan mencapai Jiang Bin Han dalam sekejap. Jiang Bin Han, yang terjepit di antara dua gunung besar, tidak punya tempat untuk lari. Dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk menahan telapak tangan yang mengejutkan itu. Bang. Saat telapak tangan jatuh, Jiang Bin Han merasakan ada gunung besar yang menekan tangannya. Kekuatan dari Holi Pisik yang sukses besar terlalu menakutkan. Meskipun Jiang Bin Han telah memaksakan auranya ke puncak tahap malaikat penentang surga, dia masih merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan besar ini. Yang paling. Suara retakan tulang terdengar. Tangan kanan Jiang Bin Han yang memegang pedang mulai terdistorsi secara tidak teratur di bawah kekuatan yang luar biasa. Aura di tubuh Jiang Bin Han mulai surut perlahan seperti air pasang. Jiang Bin Han dikirim terbang dan jatuh ke tanah. Gemuruh. Sebuah ledakan terdengar, dan siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh dari sana hancur. Empat siluet Buddha besar muncul dari dalam. Keempat siluet Buddha membungkuk ke langit, dan kekuatan Buddha yang menakutkan runtuh, menghancurkan siluet pedang di sekitarnya sepenuhnya. Bayangan pedang hancur dan empat bayangan Buddha berubah menjadi empat sinar cahaya kemasan dan menghilang ke mata setan Buddha di antara alis suawan. Suara mendesing. Setelah Zuawan melarikan diri, Saint Pisik yang sukses besar melangkah ke dalam kehampaan dan bergabung dengan tubuh Zuawan. Kemudian, Zuawan meraih pedang falet dan melemparkannya ke dalam cincin roh. Dia turun dari langit dan mendarat tidak jauh dari Jiang Bin Han. Saat ini, Jiang Bin Han sudah berjuang untuk berdiri. Ketika dia melihat Zuawan datang, sedikit ketakutan muncul di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat yang sama, karena kekalahan Jiang Bin Han, bila sungai panjang dan diagram gunung dan sungai besar telah kehilangan spiritualitasnya. Mereka dihancurkan oleh sungai lava yang melahap roh dalam satu gerakan. Kemudian, sungai lava yang melahap roh tiba-tiba menggulung bila sungai panjang dan diagram gunung dan sungai besar ke Zuawan. Zuawan menepuk sungai lava yang melahap roh untuk menunjukkan penghargaannya. Kemudian, dia secara terbuka menyingkirkan pedang sungai panjang dan diagram gunung dan sungai besar di depan Jiang Bin Han. Melihat pemandangan ini, sudut mata Jiang Bin Han bergerak-gerak hebat. Dia meraung, dan tiba-tiba, kipas lipat besi yang bertarung dengan pedang yang dao pertama berubah menjadi hembusan angin hitam dan dengan cepat kembali ke tangan Jiang Bin Han. Zuawan tidak menghentikan tindakan Jiang Bin Han. Setelah menyingkirkan pedang yang dao pertama, dia berkata dengan tenang, Tuan Muda Jiang, kita tidak mempunyai permusuhan di antara kita. Tidakkah menurutmu tidak sopan jika kamu datang mencariku berkali-kali? Mata Jiang Bin Han berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Kali ini, saya salah perhitungan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda, yang berasal dari empat wilayah besar, akan memiliki begitu banyak kartu truf. Kali ini, saya benar-benar yakin kekalahanku. Namun, apakah kamu tidak tahu kenapa aku datang mencarimu? Tangan kanan Zuawan membeku. Kemudian, dia berkata tanpa ekspresi, Tuan Muda Jiang, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jiang Bin Han mendengus dingin, dan berkata melalui transmisi suara, Saya pikir Anda harus tahu tentang simbol suci APS. Anda memiliki untayan asal simbol suci APS yang hilang dari keluarga Icevire saya saat itu. Benda ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki. Jika Anda tidak ingin dibunuh, menurut saya sebaiknya Anda menyerahkannya dengan bijak. Zuawan terdiam. Dia menatap Jiang Bin Han, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia sudah menebak kapan Jiang Bin Han melacaknya. Namun, sekarang Jiang Bin Han tiba-tiba berbicara, tebakannya telah terkonfirmasi sepenuhnya. Niat membunuhnya meningkat seperti letusan gunung berapi, menyebabkan orang merasa merinding. Jiang Bin Han adalah orang pertama yang menanggung beban serangan Zuawan. Tentu saja, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di mata Zuawan. Kewaspadaan memenuhi matanya saat dia dengan dingin berkata, Kamu adalah orang pertama yang berani membunuhku selama bertahun-tahun. Klan APS adalah salah satu dari sembilan klan simbol suci yang agung. Benda itu hanya akan membakar tanganmu jika ada padamu. Menurutku kamu adalah orang yang bijaksana. Menyerahkannya kepadaku adalah pilihan terbaik. Zuawan tetap diam. Dia berjalan menuju Jiang Bin Han selangkah demi selangkah, dan niat membunuh di matanya tidak berkurang. Sebaliknya, ia justru semakin kuat. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Jiang Bin Han dipenuhi kebencian. Dia sudah menjelaskan taruhannya secara detail, tetapi Zuawan tetap melakukan apa yang dia mau dan masih ingin membunuhnya. Setelah berbicara, Jiang Bin Han mengeluarkan jimat lainnya. Namun jimat ini sangat berbeda dengan jimat emas yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Permukaannya berwarna merah dan biru, dan kedua warna tersebut berada di sisi kiri dan kanan jimat. Zuawan tiba-tiba berhenti. Matanya menyipit saat dia menatap jimat di tangan Jiang Bin Han. Dia merasakan bahaya yang kuat dari jimat itu, seolah jimat itu adalah binatang buas yang bisa melahapnya. Jimat Doppelganger APS milik Tuan. Penatua Fang, yang awalnya gemetar dengan blood immortal, juga merasa bahwa suasana di sisi Jiang Bin Han tidak tepat. Ketika dia melihat Jiang Bin Han mengeluarkan jimat merah dan biru, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Aku harus mendapatkannya kembali, berapapun biayanya. Mata Jiang Bin Han dipenuhi kegilaan. Dia segera menghancurkan jimat itu. Kemudian, gelombang energi es dan energi api tiba-tiba keluar. Segera, kedua energi itu terjalin dan mulai menggeliat dan bergabung. Tekanan seperti surga meledak dari dua energi yang saling terkait. Saat Zua Wen merasakan aura menakutkan ini, dia benar-benar mencium aroma kematian. Aura ini jauh melampaui kemampuannya. Zua Wen, lari. Ini adalah jimat Doppelganger tingkat orang suci surgawi. Begitu muncul, itu bukanlah sesuatu yang bisa anda lawan. Lari sekarang. Di lautan kesadaran, Xiao Hei meraung penuh semangat. Bahkan tanpa pengingat Xiao Hei, Zua Wen tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan segera memasukkan Blut Immortal, yang bertarung dengan Elder Fang dan Blut Forest, ke dalam cincin spiritual. Kemudian, Zua Wen segera menggunakan hukum kekosongan dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Tidak lama setelah Zua Wen pergi, energi es dan api yang saling terkait akhirnya berhenti menggeliat. Kemudian, seorang pria parubaya berjubah panjang dan mahkota berbulu muncul. Seluruh tubuh pria parubaya ini dibentuk oleh kombinasi energi es dan api. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan menundukkan kepalanya untuk melihat Jiang Bin Han. Jimat dopelganger Icevire ini diberikan kepada Jiang Bin Han oleh penguasa keluarga Icevire saat ini, Jiang Zuo Mei. Itu dicap sebagai bagian dari kekuatan Jiang Zuo Mei, tetapi tidak memiliki banyak kecerdasan. Itu hanya akan mengikuti perintah Jiang Bin Han. Bawa aku bersamamu. Kejar orang itu. Kita harus menangkapnya. Hanya saja, jangan bunuh dia, kata Jiang Bin Han dengan suara yang dalam. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dan segera mengangkat Jiang Bin Han. Kemudian, dengan pukulan tangan kanannya, dia segera membuka kekosongan dan melangkah ke lorong kosong tersebut. Pria parubaya itu tidak menguasai hukum kekosongan. Namun, kekuatannya cukup kuat, sehingga dia bisa berjalan dan berlari di lorong yang kosong. Tentu saja, prajurit dengan level yang sama yang telah menguasai hukum kekosongan secara alami akan jauh lebih cepat daripada pria parubaya di lorong kehampaan. Sayangnya, Zuo Wen tidak setingkat dengan si Doppelganger. Meskipun Zuo Wen telah menguasai hukum kehampaan dan bisa datang dan pergi dengan bebas di lorong kosong, dia tidak memiliki keuntungan sedikitpun di depan si Doppelganger. Tuan Muda telah menggunakan jimat Doppelganger APS. Kalau begitu, kita pasti akan menangkap orang ini. Mata tetua Fang berkedip dan hatinya yang cemas menjadi tenang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Berdiri di sampingnya, mata Blut Forest berkedip, tapi dia tidak menyelah. Nona, mau kemana? Di tengah kerumunan, Sui Hui melihat wanita cantik itu mengeluarkan kompas dan mau tidak mau bertanya. Aku harus mengikutinya dan melihatnya. Secara kebetulan, aku membawa kompas guntur, yang memungkinkanku melakukan perjalanan dengan cepat di lorong yang kosong, kata wanita cantik itu dengan lemah. Nona, kenapa kamu mengikutinya? Jika Anda ditemukan oleh Jiang Bin Han, apa yang akan Anda lakukan? Jiang Bin Han bukanlah orang baik. Terlebih lagi, dia telah mengeluarkan jimat Doppelganger Icevire. Jika kamu ketahuan, kamu tidak akan berdaya untuk melawan. Sui Hui segera menghentikannya. Wanita cantik itu menyelipkan rambutnya yang terkulai ke belakang telinganya dan berkata, Aura Zuo Wen memberiku perasaan yang sangat berbeda. Aku harus pergi dan melihatnya. Sui Hui, kamu tidak bisa menghentikanku. Karena itu, wanita cantik itu membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giok. Jejak petir mengembun dari ujung jarinya dan menunjuk ke arah kompas guntur. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Kemudian, wanita cantik itu menginjak tander kampes. Kompas guntur berkedip dan memasuki kehampaan, menghilang dalam sekejap. Melihat sosok cantik itu menghilang, Sui Hui dan tiga lainnya saling memandang dan menatap satu sama lain. 1653 Zuo Wen mengambil langkah eksplosif di lorong gelap yang kosong. Seperti pelangi, dia menerobos lorong. Namun, matanya sangat dingin dan menyeramkan. Ini karena doppelganger yang menakutkan itu membawa Jiang Bin Han beberapa ribu meter di belakang Void Passage. Doppelganger ini seharusnya merupakan doppelganger dari petapa abadi bumi. Selain itu, ia adalah doppelganger yang terkondensasi dari energi es dan api. Meskipun kekuatannya mungkin hanya 1% dari kekuatan aslinya, ia masih lebih kuat dari setengah abadi. Itu tidak bijaksana bagimu untuk melawannya secara langsung sekarang. Di lautan kesadarannya, mata Xiao Hei sangat berhati-hati. Jiang Bin Han ini benar-benar memiliki banyak harta karun. Tiga harta karun suci yang menentang surga, satu artefak imortal di bawah standar. Dan sekarang, dia bahkan memiliki klon airten imortal yang melindunginya, Gumam Zhuowen Lue tak berdaya. Dari segi kekuatan, Jiang Bin Han benar-benar kalah dengan Zhuowen. Namun, dalam hal harta karun, Zhuowen bukanlah tandingan Jiang Bin Han. Namun, Zhuowen juga mengetahui bahwa Jiang Bin Han adalah tuan muda keluarga Ichevire. Itu normal baginya untuk memiliki banyak harta karun. Dengan hukum kekosongan dan hukum langkah peledak, bahkan jika itu adalah doppelganger abadi bumi, ia tidak akan bisa menyusulku dalam waktu singkat. Sekarang aku punya tiket ke rumah terate hijau, aku hanya akan naiklah ke kapal ketika chaos bis akan lepas landas. Zhuowen membuat rencana di dalam hatinya, dan dia mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk melawan klon alam abadi duniawi dengan kekuatannya saat ini, dan metode terbaik sekarang adalah menunda sampai tiba waktunya untuk naik ke kapal. Kecepatan Zhuowen sangat cepat. Bahkan Earth Immortal doppelganger yang ayah sempurnakan untukku tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Jiang Bin Han sedikit mengernyit dan berpikir sendiri. Suara mendesing. Keduanya mengejar dan melarikan diri. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan tak lama kemudian, satu hari telah berlalu. Jiang Bin Han yang mengejar dari belakang merasa ada yang tidak beres. Ini karena dia menyadari bahwa Zhuowen sepertinya mengulur waktu. Selain itu, meskipun Jiang Bin Han terus-menerus melarikan diri di Void Passage, dia tidak meninggalkan Cold Cry County sama sekali. Mengapa Zhuowen berputar-putar di kehampaan di sekitar Cold Cry County? Mungkinkah anak ini sedang menunggu sesuatu? Jiang Bin Han sedikit mengernyit saat dia merenung. Segera, matanya berbinar saat dia memikirkan sesuatu. Kabupaten Hanming adalah satu-satunya kota kabupaten di rumah pemurnian darah yang memiliki dermaga binatang kekacauan. Tujuan perjalanan orang ini ke Kabupaten Hanming sudah jelas. Dia mungkin ingin menaiki binatang kekacauan dan meninggalkan rumah pemurnian darah. Pada saat ini, ada pandangan bijak di mata Jiang Bin Han. Dia menatap sosok yang melarikan diri di depannya dengan senyum mengejek. Ini karena dia kebetulan mengenal orang yang bertanggung jawab atas dermaga Kabupaten Hanming. Memikirkan hal ini, Jiang Bin Han mengeluarkan jimat diok komunikasi. Setelah memasukkan pesan, dia melemparkan jimat diok komunikasi ke udara dan mencibir ke arah Zhuowen. Karena aku sudah tahu tujuanmu, aku tidak perlu memaksamu terpojok. Jiang Bin Han tersenyum dingin. Zhuowen, yang masih melarikan diri di depan, tentu saja tidak tahu apa yang dilakukan Jiang Bin Han di belakangnya. Dia sedang mencari lokasi yang cocok di Void Passage. Bagaimanapun, hari ketiga telah berlalu dan Chaos Beast akan segera tiba. Di Kabupaten Hanming, ada banyak orang berdiri di atas cakram diok putih yang tingginya ribuan kaki. Orang-orang datang dan pergi. Di sekitar kerumunan, ada banyak tentara berbaju besi yang menjaga ketertiban. Dermaga adalah stasiun kecil yang didirikan oleh kuil Chaos. Tentu saja, ada orang-orang dari kuil Chaos yang ditempatkan di sana untuk mengelolanya. Wei Yi adalah penanggung jawab dermaga Kabupaten Hanming. Pada saat yang sama, dia juga seorang murid kuil kekacauan. Namun, dia diutus untuk mengelola dermaga. Ada banyak murid seperti Wei Yi yang dikirim oleh kuil Chaos setiap tahun. Tentu saja, mereka tidak bisa ditempatkan di dermaga kecil ini sepanjang waktu. Alasan mengapa mereka dikirim adalah untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh kuil kekacauan dan untuk menyelesaikan pelatihan mereka sendiri. Saya cukup beruntung. Kali ini, saya hanya bertugas mengelola dermaga di Kabupaten Hanming. Saya hanya perlu tinggal di sana selama 20 tahun sebelum dapat kembali ke kuil. Saat itu, saya akan tetap berada di sana. Dihargai. Namun, aku benar-benar tidak mengerti mengapa para jenius dari kuil kekacauan bergegas ke empat medan perang utama. Bukannya mereka tidak tahu di mana empat medan perang utama berada. Tempat-tempat itu terlalu berbahaya. Tanpa kekuatan yang cukup, orang biasa tidak berani ke sana. Bahkan putra ilahi, Yuan Hongwen, telah memasuki empat medan perang utama untuk berlatih. Namun, Yuan Hongwen adalah seorang jenius yang tiada taranya. Meskipun tingkat pengolahannya hanya berada di alam setengah abadi, ia telah mengalahkan dewa dunia wil lama di kuil kekacauan. Dia jenius yang langka. Aku tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius seperti itu. Yuan Hongwen akan menjadi semakin kuat setelah memasuki empat medan perang utama. Aku khawatir aku hanya bisa menjadi umpan meriam. Wei Yi bersandar pada pilar. Dia tidak bisa tidak memikirkan penampilan Yuan Hongwen yang tiada taranya. Matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa kagum. Wei Yi tahu betul bahwa empat medan perang utama terkenal sebagai tempat berbahaya di wilayah tengah. Setiap tahun, banyak pejuang pergi ke sana untuk berlatih. Namun, kurang dari satu dari sepuluh yang bisa keluar hidup-hidup. Tingkat kelangsungan hidup sangat rendah. Secara umum, jika seseorang benar-benar ingin melindungi dirinya sendiri di empat medan perang utama dan mendapatkan peluangnya sendiri, budidayanya setidaknya harus berada di alam abadi duniawi. Adapun prajurit di bawah alam abadi duniawi, sangat sedikit yang bisa bertahan setelah memasuki empat medan perang utama. Namun, jika mereka bisa bertahan hidup, pada dasarnya mereka akan menjadi abadi di masa depan. Ini juga merupakan alasan spesifik mengapa empat medan perang utama terkenal berbahaya di wilayah tengah. Namun, setiap tahun, banyak pejuang yang bergegas ke sana seperti sekawanan bebek. Aku pasti akan menjelajahi empat medan perang utama di masa depan. Namun, aku harus menunggu hingga aku menjadi makhluk abadi. Meskipun makhluk abadi hanya bisa menjadi petapa surgawi sejati dengan memahami makna dao, meskipun aku tidak bisa memahaminya. Makna dao, saya masih bisa menjadi abadi. Namun, kekuatan saya akan lebih lemah daripada mereka yang memahami makna dao. Namun, itu lebih dari cukup untuk melindungi diri saya di empat medan perang utama. Namun, aku masih terlalu jauh dari alam abadi duniawi. Aku hanya berada di puncak alam suci penentang surga. Sebaiknya aku bekerja keras untuk menjadi setengah abadi terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Wei Yi sedikit mengernyit. Dia membuka tangan kanannya dan mengeluarkan mantra giyok komunikasi. Mantra giyok komunikasi berkedip-kedip. Rupanya, seseorang telah mengiriminya pesan. Itu Jiang Bin Han dari keluarga Icevire. Saya mendengar bahwa Jiang Bin Han bertengkar hebat dengan seseorang di Kabupaten Hanming dan menyebabkan gangguan besar di Kabupaten tersebut. Namun, saya masih dalam perjalanan ke Kabupaten Hanming pada waktu itu, jadi saya tidak melakukannya, aku tidak melihatnya. Aku bertanya-tanya mengapa Jiang Bin Han mengirimiku pesan sekarang. Setelah mengatakan ini, pikiran Wei Yi memasuki mantra giyok komunikasi. Dia perlahan menyipitkan matanya. Pesan di dalamnya sangat sederhana. Saudara Wei Yi, bantu aku mencegat seseorang. Jangan biarkan orang ini menyerang binatang kacau raksasa. Aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal di masa depan. Pesan tersebut juga mencakup penampilan Suawen. Mencegat seseorang. Mata Wei Yi berkedip saat dia bergumam dengan suara rendah. Berdengung. 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 Saat mata Wei Yi berbinar, suara menakutkan tiba-tiba datang dari kehampaan di kejauhan. Segera setelah itu, seekor binatang besar melesat dari jauh dan berhenti di tepi piringan batu giyok putih dalam sekejap. Binatang besar itu tampak seperti ikan paus. Tubuhnya sangat besar dan luasnya sekitar sepertiga luas Kabupaten Hanming. Begitu binatang itu mendarat di langit di atas Kabupaten Hanming, itu seperti awan gelap menutupi langit, menyebabkan Kabupaten Hanming jatuh ke dalam kegelapan. Binatang ini adalah Behemoth of Chaos, dan jelas sekali bahwa Behemoth of Chaos ini telah dimodifikasi. Ini karena di punggung Behemoth of Chaos, terdapat banyak sekali bangunan, pavilion, dan istana. Ada deretan bangunan. Di sekitar bangunan ini, terdapat lapisan perisai cahaya biru pucat. Itu seharusnya menjadi lingkaran pertahanan dari bangunan-bangunan ini. Tujuannya adalah untuk mencegah bangunan-bangunan ini dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatan kehampaan yang menakutkan ketika Bees of Chaos melakukan perjalanan melalui kehampaan. Di tepi punggung Giant Chaotic Beast, 10 tangga Batu Giyok Putih perlahan turun dan berhenti di piringan Batu Giyok Putih. Di tepi tangga Batu Giyok Putih berdiri 10 pelayan cantik. Para pelayan ini berdiri di pintu masuk kapal untuk memeriksa tiket. Penerbangan kelas B ketiga yang ke-1000 telah tiba. Tujuan akhirnya adalah Lunar Battlefield, salah satu dari empat medan perang utama. Penerbangan ini akan melewati 30 prefektur. Penumpang penerbangan ini, silakan naik ke kapal secara berurutan. Suara nyaring datang dari Giant Chaotic Beast. Kemudian, para penumpang di piringan Batu Giyok Putih berbaris dan perlahan-lahan menaiki kabin binatang kacau raksasa. Wei Yi menggeliat dan perlahan berjalan ke tengah piringan Batu Giyok Putih. Sebuah pikiran menakutkan keluar dari lautan kesadarannya. Itu seperti lautan luas yang terbentang ke segala arah seolah sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, Wei Yi membuka matanya dan bergumam dengan suara rendah, sepertinya orang yang saudara Jiang ingin saya cegat tidak ada di sini. Namun, saya harus waspada. Jika orang yang mencegat saya kali ini memiliki kultivasi yang tinggi, maka saya tidak akan terlibat. Tentu saja, jika kultivasi orang tersebut tidak tinggi, maka itu akan menjadi hal yang mudah bagi saya. Saya. Dengan itu, pandangan Wei Yi tertuju keluar piringan Batu Giyok Putih. Dia tahu bahwa sejak Jiang Bin Han mengirim pesan, orang yang dia butuhkan untuk dicegat pasti akan datang ke dermaga untuk naik ke kapal. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah sekitar dua jam, para penumpang di dermaga pada dasarnya sudah menaiki kabin. Cakram Giyok Putih yang awalnya hidup sekarang agak sunyi. Tinggal 15 menit lagi sebelum binatang kacau raksasa itu pergi. Kenapa orang itu belum datang? Wei Yi sedikit mengernyit. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari kehampaan. Garis cahayanya sangat cepat, dan mendarat di piringan Batu Giyok Putih dalam sekejap mata. Wei Yi memandang seberkas cahaya ini dengan santai. Lalu, matanya bersinar terang. Dia berpikir dalam hati, jadi itu hanya alam yang langit suci. Kalau begitu aku akan membantumu. Dengan itu, Wei Yi melangkah maju dan berjalan menuju sosok ramping dalam seberkas cahaya. Orang yang berubah menjadi seberkas cahaya tidak lain adalah Zwa Wen. Meskipun dia pernah berada di Void Pasej sebelumnya, dia terus-menerus memperhatikan dermaga di luar. Ketika hampir semua orang di dermaga telah menaiki kapal, dia tahu bahwa binatang kacau raksasa akan segera pergi. Oleh karena itu, pada saat ini, dia bergegas keluar dari Void Pasej dan mendarat di dermaga. Ketika Zwa Wen hendak menaiki giant caotik bis, Wei Yi memblokir di depan Zwa Wen. Siapa kamu? Mata Zwa Wen menjadi dingin saat dia bertanya dengan dingin. 1654 Zwa Wen mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap Wei Yi dengan dingin, lalu dengan membalikkan tangan kanannya, dia menarik tiketnya dan berkata, ini tiketku. Aku seharusnya bisa pergi sekarang, kan? Wei Yi melihat tiket di tangan Zwa Wen dan mengangkat bahu. Serahkan padaku. Biarkan aku melihat lebih dekat. Mata Zwa Wen menyipit. Dia menatap Wei Yi dalam diam dan menyimpan tiketnya. Dia menyadari ada yang tidak beres dengan Wei Yi. Dia sepertinya mengulur waktu. Gemuruh. Tiba-tiba, chaos bis yang ditempatkan di tepi piringan batu giyok putih mulai bergetar hebat. Sepuluh tangga batu giyok putih di belakang chaos bis mulai menyusut perlahan. Jelas sekali bahwa chaos bis akan berlayar. Mata Zwa Wen menjadi gelap. Dia menatap Wei Yi dengan dingin dan berkata, Aku punya tiketnya. Binatang kekacauan akan berlayar. Kamu masih tidak ingin pergi. Wei Yi menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang, Saya meminta Anda untuk memberikan tiket itu kepada saya untuk dilihat lebih dekat tetapi Anda menyimpannya. Sebagai penanggung jawab dermaga ini, Saya sangat curiga ada yang salah dengan tiket Anda. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku untuk dilihat lebih dekat, Kamu tidak akan bisa pergi. Mata Zwa Wen menjadi lebih dingin. Pada saat yang sama, Dia melihat ketangga batu giyok putih yang akan menyusut menjadi chaos bis. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi dan Jiang Bin Han akan menyusulnya kapan saja. Ambil. Saya membeli tiketnya tiga hari yang lalu di dermaga Anda. Seharusnya tidak ada masalah. Cepat dan periksa. Jika tidak, kapal akan berlayar. Karena Wei Yi adalah penanggung jawab dermaga, Zwa Wen tidak bisa bertindak gegabuh. Setelah memikirkannya sebentar, Dia memutuskan untuk mengeluarkan tiketnya. Dia berharap Wei Yi segera menyelesaikan pemeriksaannya dan mengizinkannya memasuki binatang kekacauan itu. Sudut mulut Wei Yi melengkung saat dia menerima tiket. Segera setelah itu, Dia mulai memeriksanya dengan serius. Apakah kamu sudah selesai memeriksanya? Seharusnya tidak ada masalah dengan tiketnya. Zwa Wen sedikit cemas saat dia melihat tangga batu giok putih yang akan menyusut sepenuhnya. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Wei Yi. Wei Yi perlahan melihat tiketnya. Lalu, dengan remasan tangan kanannya, tiket itu langsung pecah. Dia berkata dengan acu tak acu, Tiket ini palsu. Apa niatmu membawa tiket palsu? Kamu sungguh berani. Murid Zwa Wen sedikit menyusut. Segera setelah itu, Dia menatap tiket kapal yang sudah hancur berkeping-keping. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi gelap dan dingin saat benang niat membunuh muncul dari dalam. Wei Yi juga merasakan niat membunuh yang mengerikan di mata Zwa Wen. Hatinya tidak bisa menahan gemetar, Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia berpikir, Dia berpikir, Anak ini hanya berada di panggung malaikat langit matahari. Dan aku tidak percaya aku takut. Dia adalah panggung-panggung-panggung. Adalah panggung Sun Sky Sein. Apakah kamu, Anda? Zwa Wen meraung dan menunjuk dengan jarinya. Jari mata air kuning pembantaian muncul dan mata air kuning di belakangnya melonjak. Mata Wei Yi sedikit menyipit, Tapi dia mencibir, Melihat penampilanmu, Itu pasti karena aku melihat tiket palsumu dan kamu marah dan bersalah. Kalau begitu, Biarkan raja ini mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Setelah mengatakan itu, Wei Yi tertawa keras dan meninju. Seketika, Ledakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bergema di sekitarnya. Ding! Tinju dan jarinya bertabrakan dalam sekejap. Segera, Keduanya terhenti seolah waktu telah berhenti. Selanjutnya, Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Akhirnya, Benda itu pecah berkeping-keping, Membentuk lubang yang sangat besar. Riak tak terlihat menyebar di antara keduanya, Menyebabkan lempengan batu giyok putih di bawah kaki mereka bergetar hebat Seolah-olah bisa pecah kapan saja karena ketidakstabilan. Senyuman di wajah Wei Yi benar-benar membeku. Dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari tinjunya, Menyebabkan tinjunya terasa sakit dan nyeri. Kekuatannya semakin kuat dan kuat. Dia mendengus dan mundur puluhan langkah. Di sisi lain, Zuha Wen hanya bergoyang tapi tidak mundur. Apa? Wei Yi terkejut. Dia adalah seorang kultifator panggung malaikat penentang surga, Dan dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam bentrokan langsung Dengan seorang kultifator panggung malaikat langit matahari. Ini di luar dugaannya. Saya tidak percaya. Wei Yi tidak mau mengaku kalah setelah didorong kembali oleh Zuha Wen. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan tombak bermata dua dari cincin rohnya. Permukaan tombak mengeluarkan api yang tak terhitung jumlahnya. Api meledak di langit. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya. Wei Yi mengangkat tombaknya ke langit. Api di permukaan tombak bermata dua langsung tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat dan membumbung ke langit. Dalam sekejap, Seluruh langit ditutupi oleh api yang mengerikan seolah-olah api tersebut bahkan dapat membakar langit. Api yang tak terhitung jumlahnya menyala di langit. Segera setelah itu, Wei Yi meraih tombak panjang itu dengan tangan kanannya dan tiba-tiba mengayunkannya. Segera, Kedua tombak panjang itu melesat menuju Zuha Wen seolah-olah mereka baru saja meninggalkan barisan. Api yang membakar langit bergemuruh dan runtuh. Wei Yi mencibir ke dalam. Apinya meledak di langit sangat kuat dan merupakan jurus terkuatnya. Seorang kultifator tahap malaikat penentang surga biasa tidak akan mampu menerimanya. Meskipun kultifator panggung Sun Skysain ini agak tidak biasa, dia tidak berpikir dia bisa menerimanya. Darah abadi. Mata Zuha Wen menjadi semakin dingin saat dia memanggil Blut Immortal tanpa ragu-ragu. Mengaum. Begitu Blut Immortal muncul, dia meraung ke langit dan membanting telapak tangannya ke bawah. Petir darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan bertemu dengan tombak yang menyala-nyala. Bang. Wei Yi terkejut saat mengetahui tombak api itu terlempar ke telapak tangan Dewa Darah. Nyala api yang jatuh dari langit semuanya runtuh di bawah petir darah. Apa, monster macam apa ini? Wei Yi terkejut. Setelah mengambil tombak api yang dikirim terbang, dia terus mundur. Namun, Wei Yi tidak sempat berpikir karena Blut Immortal sudah ada di hadapannya. Dia membanting cakarnya yang berdarah ke bawah seolah dia ingin mencabik-cabik Wei Yi. Wei Yi mengatupkan giginya dan mengangkat tombaknya untuk memblokir serangan mengerikan dari Blut Immortal. Po Chi Sayangnya, Blut Immortal terlalu menakutkan. Dia membanting telapak tangannya ke bawah dan mematahkan tombak api itu menjadi dua. Kemudian, Wei Yi memuntahkan setegup darah dan terbang kembali dalam keadaan menyesal. Saat ini, Wei Yi benar-benar mengeluh. Dia mengutup Jiang Bin Han di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa kultifator Sun Sky Sane Stage ini memiliki hal yang menakutkan seperti Blut Immortal, dia tidak akan menonjol. Kembali. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan mencoba mengingat Blut Immortal. Namun, Blut Immortal meraung dan menatap dingin ke arah Zua Wen dengan sepasang mata yang galak. Dia tidak mendengarkan perintah Zua Wen dan malah bergegas menuju Wei Yi. Wajah Wei Yi sangat pucat. Dia mengatupkan giginya dan segera mengeluarkan token tanpa berpikir. Permukaan token itu mengalir dengan cemerlang dan menunjukkan sedikit kesederhanaan. Token ini adalah token identitasnya sebagai murid kuil chaos. Ada batasan pertahanan yang kuat di dalamnya. Itu adalah benda penyelamat hidup yang diberikan oleh kuil kekacauan kepada murid-muridnya. Wei Yi menggigit ujung lidahnya dan meludahkan setegup darah ke token itu. Segera, token itu memancarkan cahaya berdarah. Segera setelah itu, cahaya berdarah berubah menjadi penghalang berdarah yang mengelilingi tubuh Wei Yi. Tampak samar-samar terlihat. Ledakan. Cakar Blut Immortal mendarat di tubuh Wei Yi lagi, tapi terhalang oleh penghalang berwarna merah darah. Bahkan dengan kekuatan Blut Immortal, dia tidak bisa menembus penghalang berwarna merah darah, yang menunjukkan betapa luar biasa itu. Namun, Wei Yi, yang berada di dalam penghalang berdarah, mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi lebih pucat. Penghalang berwarna merah darah dibentuk oleh darah esensinya melalui segel di token. Meskipun pertahanannya sangat kuat, jika ia menghadapi serangan yang sangat kuat yang melebihi jangkauan yang dapat ditahannya, ia tetap akan terpengaruh. Serangan Blut Immortal jelas melampaui kemampuan Wei Yi untuk menahannya. Saat ini, mata Zhuawan sangat dingin. Dia tidak menyangka Blut Immortal akan melanggar perintahnya. Seharusnya itu adalah lautan kesadaran setan darah. Jika saya tidak salah, setan darah seharusnya sudah terbangun dan mencoba mengendalikan Dewa Darah, kata Xiao Hei di lautan kesadaran Zhuawan. Zhuawan mencibir dan berkata, mencoba mengendalikan Blut Immortal. Berani sekali. Lautan kesadaran setan darah memiliki ciri khasku. Mari kita lihat bagaimana dia bisa mengendalikan Blut Immortal. Saat dia berbicara, Zhuawan membentuk segel dengan tangan kanannya. Tanda berdarah terbang keluar dan memasuki dahi Blut Immortal. Tiba-tiba, Dewa Darah menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan meraung ke langit seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Kembali, Zhuawan berkata dengan dingin lagi. Blut Immortal meraung ke arah Zhuawan seolah dia tidak ingin menyerah. Mata Zhuawan menjadi lebih dingin. Dia langsung mengirimkan 10 tanda berdarah ke dahi Blut Immortal. Tiba-tiba, rasa sakit yang lebih hebat menenggelamkan Blut Immortal seperti air pasang. Blut Immortal berlutut di tanah dan terus melolong. Jika kamu tidak ingin menderita, kembalilah. Zhuawan berkata dengan dingin. Blut Immortal meraung, tapi pada akhirnya, dia tetap menyerah. Dia berubah menjadi cahaya berdarah dan memasuki cincin spiritual Zhuawan. Pada saat ini, tangga batu giok putih telah menyusut sepenuhnya. Dua sayap besar di sisi Giant Chaos Beast mulai mengepak. Hukum luar angkasa misterius bocor dari dalam Giant Chaos Beast. Zhuawan mengambil langkah maju dan menggunakan hukum kekosongan untuk langsung muncul di pintu masuk binatang kekacauan. Saat ini, pintu masuk sudah disegel. Seorang pelayan wanita yang menjaga pintu masuk baru saja menyingkirkan tangga batu giok putih dan hendak pergi. Nona, bolehkah saya naik ke kapal? Zhuawan dengan cepat menangkupkan tinjunya dan bertanya. Pelayan itu mengangkat matanya yang indah dan menatap Zhuawan. Dia berkata, kapal akan segera berangkat. Pintu kabin juga ditutup. Anda bisa menunggu penerbangan berikutnya. Tetapi, Zhuawan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pelayan itu telah menyingkirkan tangga batu giok putih dan meninggalkan pintu masuk. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zhuawan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Giant Chaos Beast mengepakkan sayapnya. Tiba-tiba, ruang di sekitar Giant Chaos Beast mulai runtuh sedikit demi sedikit. Kekuatan ruang yang runtuh terus menekan, yang membuat wajah Zhuawan berubah drastis. Pergi. Dengan suara yang dalam, Zhuawan melambaikan lengan bajunya dan menggunakan hukum kekosongan. Dia segera meninggalkan lingkungan Giant Chaos Beast. 1655. Mata Zhuawan menjadi dingin saat dia melihat primal Chaos Beast menghilang ke dalam keruntuhan spasial. Dia menoleh sedikit dan matanya tertuju pada Wei Yi, yang perlahan berdiri dengan tangan di dada. Murid Wei Yi menyusut saat dia merasakan tatapan Zhuawan. Dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan hati-hati, Apa yang kamu inginkan? Saya adalah murid kuil kekacauan. Apakah kamu berani membunuhku? Bahkan jika kamu adalah murid kuil kekacauan, itu tidak masalah. Zhuawan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melangkah ke udara dan menghilang seperti kilat. Pupil mata Wei Yi menyusut hingga seukuran jarum saat dia terus mundur. Dia sangat gugup. Suara mendesing. Namun, ketika Wei Yi mundur beberapa puluh meter, petir darah yang mengerikan datang dari belakangnya dan mengenai tubuhnya. Pochi. Wei Yi memuntahkan setegup darah dan terjatuh ke depan dalam keadaan menyesal. Untungnya, dia dilindungi oleh token tersebut, sehingga dia tidak mengalami luka serius akibat tabrakan tersebut. Mengaum. Di belakang Wei Yi, tubuh besar blut imortal turun. Kakinya yang dipenuhi paku tulang menginjak tubuh Wei Yi. Petir darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan terus menyerang perisai pelindung Wei Yi. Melihat perisai pelindung Wei Yi masih kuat, Zhuawan mengerutkan kening. Dia memerintahkan blut imortal dengan dingin, hancurkan perisai pelindung orang ini, tapi jangan bunuh dia. Mengaum. Api darah yang membara dari dewa darah menatap dingin ke arah Zhuawan. Dia benar-benar membentak Zhuawan. Matanya dipenuhi dengan arogansi. Apakah kamu melupakan rasa sakit tadi? Jika Anda ingin mencoba lagi, saya dapat membantu Anda. Zhuawan melirik blut imortal yang menderu dengan acuh-ta'acuh. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengirimkan tanda darah yang mengerikan. Begitu tanda darah muncul, mata blut imortal yang menderu menunjukkan sedikit ketakutan. Meskipun dia sangat sombong, rasa sakit yang dia rasakan saat tanda darah masuk ke dahinya masih membuatnya takut. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Itu terlalu menyakitkan. Mengaum. Raung darah abadi, mata merah darahnya tertuju pada Wei Yi. Hatinya dipenuhi amarah. Kemarahan itu berasal dari tanda berwarna darah Zhuawan, dan dia perlu melampiaskannya. Sekarang, Wei Yi tidak diragukan lagi adalah target terbaiknya untuk melampiaskan amarahnya. Boom-boom-boom. Blut imortal menjadi gila dan terus menyerang perisai pelindung Wei Yi. Tiba-tiba, riak-riak mengerikan muncul di permukaan perisai pelindung, dan riak-riak itu menjadi semakin ganas. Mulut Wei Yi penuh kepahitan. Melihat perisai pelindung semakin banyak riaknya, wajahnya pucat. Dia tahu bahwa perisai itu tidak akan bertahan lama. Jiang Binghan, bajingan itu. B start Jiang Binghan. B. Saat ini, Wei Yi mengutup Jiang Binghan di dalam hatinya, hatinya dipenuhi penyesalan. Retakan. Tidak lama kemudian, retakan mulai muncul di permukaan perisai pelindung. Retakan itu semakin membesar hingga akhirnya hancur total. Wei Yi memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Blut imortal meraih Wei Yi dengan tangan kanannya. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian bergegas ke Zwa Wen. Dia menyerahkan Wei Yi kepada Zwa Wen dengan enggan. Zwa Wen melambaikan lengan bajunya. Sein powernya mengikat Wei Yi seperti tali. Kemudian, tanpa melihat ke arah Wei Yi, dia memasukkannya ke istana Naga Azure. Dia belum bisa membunuh Wei Yi. Bagaimanapun, dia adalah murid kuil kekacauan. Tidaklah tepat untuk membunuhnya. Area penyegelan udara. Begitu dia menyingkirkan Wei Yi, para penggarap di piringan batu giyok putih sudah menyembunyikan diri. Namun, Zwa Wen melihat sekeliling dan ekspresinya berubah sangat jelek. Setelah dihentikan oleh Wei Yi dan tidak bisa menaiki keos bis, Zwa Wen tahu bahwa Jiang Binghan telah menyusul. Namun, Jiang Binghan cukup berbahaya. Setelah dia tiba, dia tidak membantu Wei Yi. Sebagai gantinya, dia membuat area penyegelan udara dan bersembunyi di kegelapan. Dia menyaksikan Wei Yi ditangkap oleh Zwa Wen. Saudara Zuo, kamu cukup tenang. Kamu tidak membunuh Wei Yi karena kamu tidak berhasil naik ke keos bis. Itu di luar dugaanku. Jiang Binghan perlahan keluar dari kehampaan di depannya. Avatar es dan api mengikuti di belakangnya. Sepertinya kamu menyusul lebih awal. Kamu tidak berpikir untuk bersembunyi di kegelapan dan menonton pertunjukan. Zwa Wen berkata dengan tatapan muram. Jiang Binghan berkata dengan tenang, Saudara Zuo, jangan bicara omong kosong. Saya baru saja tiba. Saudara Zuo mengambil banyak barang baik dari saya. Saya pikir Anda harus menyerahkannya. Zwa Wen mencibir, serahkan. Itu konyol. Hei hei, karena Saudara Zuo tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan aku. Jiang Binghan tidak marah. Dia menatap Zwa Wen dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke avatar pria parubaya itu dan berkata, Tangkap orang ini. Aku sangat berguna baginya. Pria parubaya itu menganggup dan melangkah ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, energi es dan api keluar dari tubuhnya dan dia dengan cepat bergegas menuju Zwa Wen. Darah abadi. Mata Zwa Wen muram. Dia memanggil blut imortal di sampingnya. Yang terakhir meraung dan bergegas keluar. Blut imortal bisa merasakan betapa menakutkannya pria parubaya itu. Jadi, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Blut thunder menyembur keluar dari tubuhnya dan meledak menjadi lautan guntur darah. Mata pria parubaya itu sangat tenang. Dia meraih kekosongan dengan tangan kanannya dan energi es dan api berubah menjadi besar. Bang. Tangan besar itu sangat menakutkan. Ketika itu mengenai blut imortal, blut thunder yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Blut imortal hancur ke tanah, menimbulkan banyak debu dan membentuk kawah besar. Pupil Zwa Wen menyusut menjadi jarum. Pria parubaya itu terlalu menakutkan. Blut imortal adalah eksistensi yang sebanding dengan setengah abadi. Tapi, dia dibuat berantakan oleh telapak tangan pria parubaya itu. Untungnya, tubuh blut imortal sangat kuat. Dia meraung dan melompat keluar dari kawah dan terus berlari menuju pria parubaya itu. Pria parubaya itu mendengus dan menjentikkan jarinya. Energi es dan api berubah menjadi topan yang mengerikan. Seperti kelereng, itu meledak menuju blut imortal. Blut imortal meraung dan terbang mundur. Dia mendarat tidak jauh dari Zwa Wen. Gemuruh. Saat blut imortal terpesona, pria parubaya itu langsung tiba dan meraih kepala Zwa Wen. Murid Zwa Wen menyusut. Tetesan air dunia bawah terkondensasi menjadi perisai. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh suci meledak dari tubuhnya. Keempat pola emas itu saling tumpang tindih dan dia melepaskan sungai lava yang menelan roh. Ledakan. Ledakan. Namun, pria parubaya itu terlalu menakutkan. Entah itu perisai yang dibentuk oleh tetesan air dunia bawah, empat pola emas tubuh suci yang tumpang tindih, atau sungai lava yang menelan roh, tidak ada satupun yang mampu menahan kekuatan telapak tangannya. Zwa Wen memuntahkan seteguk darah. Matanya sangat suram saat mata setan Buddha terbuka. Sang Buddha bersujud sembilan kali ke surga. Yang pertama bersujud ke surga, yang kedua bersujud ke surga, yang ketiga bersujud ke surga, yang keempat bersujud ke surga. Yang pertama bersujud ke neraka, yang kedua bersujud ke neraka, yang ketiga bersujud ke neraka, yang keempat bersujud ke neraka. Zwa Wen segera menggunakan empat keterampilan pertama dari mata setan Buddha. Tiba-tiba, empat bayangan Buddha berdiri di belakang Zwa Wen. Di bawah empat bayangan Buddha, tangan iblis yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke langit. Begitu mata iblis Buddha muncul, tekanan mengerikan turun. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh karenanya. Tangan pria parubaya yang hendak turun tiba-tiba membeku di udara. Matanya dipenuhi keheranan. Menarik, namun, tidak mudah menghentikanku. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Segera, telapak tangan kanannya ditekan ke bawah dari kehampaan. Keempat bayangan Buddha dan tanah iblis di bawahnya semuanya runtuh. Wajah Zwa Wen pucat dan tidak berdarah saat dia mundur selangkah demi selangkah. Earth Immortal terlalu kuat. Bahkan jika itu hanya 1% dari doppelganger Earth Immortal, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Half Immortal dan Zwa Wen saat ini. He he, mari kita lihat di mana Anda dapat melarikan diri saat ini. Jiang Bin Han berbisik dengan senyum puas di wajahnya. Saat telapak tangan pria parubaya itu jatuh, sebuah piringan yang ditutupi dengan petir tiba-tiba keluar melalui kekosongan di samping Zwa Wen dan menghalangi di depan Zwa Wen. Mendesis. Cakram petir. Lei tingkin dari keluarga angin dan guntur. Mata Jiang Bin Han suram. Ia langsung memandangi sosok cantik yang perlahan berjalan keluar dari kehampaan tak jauh dari situ. Wajahnya sedikit pucat. Tuan Muda Jiang, ingatanmu bagus. Kamu benar-benar ingat namaku. Sosok cantik itu membungkuk kepada Jiang Bin Han dan berkata dengan sopan. Itu kamu. Anda dari klan Feng Lei. Mata Zwa Wen tertuju pada sosok cantik itu dan segera mengenalinya. Dia adalah wanita cantik yang ingin membeli tiketnya di dermaga. Dia tidak mengira dia berasal dari klan Feng Lei. Namun, yang membingungkan Zwa Wen adalah mengapa dia ingin membantunya. Tuan Muda, kita bertemu lagi. Lei tingkin tersenyum manis pada Zwa Wen. Zwa Wen sedikit mengernyit tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Lei tingkin dalam diam. Dia merasa bantuan Lei tingkin tidaklah sederhana. Terlebih lagi, dia memiliki lei sanyi dari simbol suci Feng Lei. Oleh karena itu, dia tidak ingin melakukan kontak dengan orang-orang dari klan Feng Lei. Lei tingkin tidak peduli dengan kewaspadaan Zwa Wen. Matanya yang indah tertuju pada Jiang Bin Han saat dia berkata, Tuan Muda Jiang, bisakah Anda melepaskan Tuan Muda ini? Mata Jiang Bin Han muram dan dia berkata dengan dingin, Maaf, tapi aku harus menjatuhkannya. Jika Nona Lei tidak ingin terluka, lebih baik kamu menghindarinya. Jangan mempersulitku. Jika Tuan Muda Jiang bersikeras untuk menjatuhkannya, saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lei tingkin melambaikan lengan bajunya dan lightning disc di depannya melayang di depan Zwa Wen. Petir yang mengerikan tercurah seperti air terjun, membentuk air terjun petir. Mata Zwa Wen tertuju pada lightning disc dan pupil matanya menyusut. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat Lei tingkin mengeluarkan lightning disc, Lei Sanyi di tubuhnya menjadi gelisah seolah ingin keluar dari tubuhnya. Klan Angin dan Guntur seharusnya adalah klan yang memiliki simbol suci Angin dan Guntur. Aku membawa Lei Sanyi bersamaku, dan gadis ini tiba-tiba keluar untuk membantuku. Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Tatapan Zwa Wen tertuju pada Lei tingkin saat dia diam-diam berjaga. Simbol suci api es dan simbol suci Angin dan Guntur adalah rahasianya. Sekarang setelah simbol suci api es telah terekspos, klan Angin dan Guntur tidak akan melepaskannya dengan mudah jika simbol suci Angin dan Guntur juga terekspos. Zwa Wen tahu bahwa menghadapi dua klan Saint Simbol, hidupnya pasti tidak akan damai di masa depan. Oleh karena itu, dia lebih baik mati daripada mengungkap simbol suci Angin dan Guntur. Lei tingkin, lightning disc mu adalah benda paling penting di klan Angin dan Guntur mu. Meski kuat, namun mungkin tidak bisa memblokir jimat klan api es milikku. Orang ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu benar-benar akan melawanku demi orang yang tidak ada hubungannya denganmu? Jiang Bin Han sedikit mengernyit. Cakram petir di tangan Lei tingkin memiliki asal-usul yang luar biasa dan sangat kuat. Itu adalah harta paling penting dari klan Angin dan Guntur. Meskipun pria parubaya yang dibentuk oleh Ice Fire klonet talismen sangat kuat, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan lightning disc. Lei tingkin melakukan semuanya dengan bersih. Dia berkata dengan dingin, aku akan melindungi orang ini hari ini. Mengenai apakah lightning discku dapat memblokir jimat klon api es milikmu, mengapa kamu tidak mencoba dan mencari tahu? Jiang Bin Han menarik nafas dalam-dalam dan tidak membuang waktu lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, hancurkan cakram petir. Pria parubaya itu mengangguk. Dia melangkah ke udara dan meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Energi es dan api yang mengerikan melonjak dan mengembun menjadi tombak api es yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pria parubaya itu meraih tombak api es dan mengayunkannya dengan keras. Seketika, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mendarat di lightning disc. Cairan petir yang tak terhitung jumlahnya memercik. Meskipun tombak api es sangat kuat, namun tidak menembus pertahanan cakram petir. Saat Jiang Bin Han dan Lei Tingkin terjebak dalam jalan buntu, sesosok hantu muncul di langit ribuan mil di atas kabupaten Hanming, menginjak awan. Orang ini tinggi dan ramping, dan dia mengenakan jubah brokat hitam ke abu-abuan. Rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggang, dan dia mengenakan topeng hantu di wajahnya. Topeng hantu itu memiliki senyuman aneh, dan membuat bulu kuduk orang berdiri. Topeng hantu itu memperlihatkan sepasang mata dingin. Orang ini menundukkan kepalanya dan menatap Jiang Bin Han dan Lei Tingkin, yang berada di jalan buntu. Matanya berkedip dan penuh kedalaman. Pada saat yang sama, ketika pandangan orang ini tertuju pada Zwa Wen, tatapan penuh makna muncul di matanya. Sudah waktunya untuk bergerak. Klan Icevire, klan Wintunder, he he, aku khawatir perdamaian kedua klan akan segera rusak. Omong-omong, saya harus berterima kasih kepada anak kecil itu, Zwa Wen. Suara serak terdengar perlahan. Segera, orang ini menghilang dari langit seperti hantu. Tidak ada satupun jejak dirinya yang dapat ditemukan. Pada saat ini, pada piringan batu giyok putih, wajah Jiang Bin Han sangat jelek. Dia menatap lightning disc. Ice Fire Doppelganger telah membombardir lightning disc puluhan kali, tapi tidak ada tanda-tanda akan menembus lightning disc. Cakram petir ini memang merupakan harta karun yang kuat dari silsilah petir klan Wintunder. Namun, kita tidak bisa terus seperti ini. Kemunculan Lei Tingkin kali ini terlalu aneh. Dia bahkan menyelamatkan Zwa Wen. Mungkinkah Zwa Wen berkolusi dengan klan Wintunder? Wajah Jiang Bin Han agak aneh. Dia samar-samar punya firasat buruk. Bagaimanapun, kemunculan Lei Tingkin terlalu kebetulan. Dia curiga Zwa Wen ada hubungannya dengan klan Wintunder. Jika Zwa Wen berhubungan dengan klan Wintunder, maka hati Jiang Bin Han bahkan lebih dingin. Bagaimanapun, Zwa Wen memiliki jejak asal-usul simbol suci APS. Jika klan Wintunder berhasil menguasainya, maka klan Icevire akan dipimpin olehnya. Tidak, aku harus memberitahu klan tentang ini. Semakin Jiang Bin Han memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa jika Zwa Wen benar-benar berhubungan dengan klan Wintunder, maka itu pasti akan menjadi berita buruk bagi klan Icevire. Pada saat ini, Jiang Bin Han tidak lagi peduli dengan pahala besar yang akan dia terima jika dia mendapatkan asal-usul simbol suci APS. Dia tahu masalah ini agak serius. Dia tidak bisa lagi mengendalikannya sendirian. Jiang Bin Han mengeluarkan jimat geok komunikasi dan memasukkan pesan. Tepat ketika dia hendak mengirimkannya, sebuah tangan terulur tanpa dia sadari. Ia meraih tangannya dan mengambil jimat geok komunikasi itu. Apa? Siapa kamu? Wajah Jiang Bin Han berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan dapat merebut jimat geok komunikasinya tanpa dia sadari. Dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Kemudian, Jiang Bin Han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan langsung melihat seorang pria berpakaian hitam memakai topeng hantu. Dia menatapnya dengan senyum tipis. Lindungi aku. Jiang Bin Han segera mundur. Di saat yang sama, dia berteriak pada dopelgangernya tidak jauh dari sana. Si dopelganger tentu saja tidak akan melanggar perintah Jiang Bin Han. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang pria misterius berpakaian hitam itu dengan telapak tangannya. Tidak ada gunanya. Apa yang bisa dilakukan oleh kembaran Eartli Immortal kepadaku? Pria bertopeng hantu itu tersenyum tipis. Dia meraih dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, siklon hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dan membentuk pedang hitam besar. Siklon hitam dipenuhi dengan ki iblis yang padat, yang membuat pria bertopeng hantu itu penuh dengan ki iblis yang aneh. Pria bertopeng hantu itu tiba-tiba tersenyum menakutkan. Dia mengayunkan tangan kanannya dan pedang hitam itu menebas secara horizontal. Bila pedang itu ditutupi dengan siklon hitam yang aneh. Saat pedang hitam menyentuh telapak tangan si dopelganger, telapak tangan itu tiba-tiba membeku dan segera hancur menjadi bubuk oleh siklon pada bilahnya. Merasa. Adegan ini secara alami dilihat oleh Zhuowen dan Lei Tingkin. Segera, mereka berdua menghirup udara sejuk. Ini adalah dopelganger dari Eartli Immortal. Bagaimana bisa begitu mudah dihancurkan oleh pria bertopeng hantu? Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Lei Tingkin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu dia. Ayo kita lakukan lagi. Orang bertopeng hantu tertawa dengan cara yang kejam. Bilah hitam itu terangkat ke atas. Segera, siklon hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai menyapu bilahnya dan menebas dada avatar es dan api. Segera, avatar es dan api itu dipotong menjadi dua. Kedua bagian tubuh hancur berkeping-keping oleh angin topan. Ini, ini. Jiang Bin Han benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke tempat kejadian. Pikirannya seperti pasta dan menjadi kosong. Dia tidak percaya jimat dopelganger es dan api miliknya hancur begitu saja. Siapa pria bertopeng hantu ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? He he, Tuan Muda Jiang, jangan takut. Kamu akan segera menjadi seperti kembaranmu. Pria bertopeng hantu menoleh dan menatap Jiang Bin Han. Dia mengeluarkan tawa yang menyeramkan dan menakutkan, yang membuat bulu kuduk Jiang Bin Han berdiri tegak. Ayo pergi. Saat ini, Jiang Bin Han tidak memiliki keberanian untuk menghadapi pria bertopeng hantu. Dia mengeram pelan dan segera melarikan diri. Sayangnya, pria bertopeng hantu itu jauh lebih cepat darinya. Saat Jiang Bin Han mengangkat kakinya, pria bertopeng hantu telah menyapu di depan Jiang Bin Han dan menghalangi jalannya. Siapa kamu? Saya Tuan Muda Keluarga Es dan Api. Kami tidak memiliki permusuhan di masa lalu. Anda sebaiknya mempertimbangkan pro dan kontra. Jangan membuat kesalahan. Jiang Bin Han mundur selangkah demi selangkah. Ada getaran dalam suaranya. Pria di depannya itu terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak berani melawan. Tuan Muda Jiang, kami tidak punya permusuhan. Namun, Anda harus mati hari ini. Untuk bekerja sama dengan saya, Anda harus menderita. Pria bertopeng hantu berbicara dengan sedikit sopan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan membuat Jiang Bin Han putus asa. Pria bertopeng hantu menebas pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Jiang Bin Han dalam keadaan linglung dan sama sekali tidak waspada terhadap serangan ini. Tentu saja, bahkan jika Jiang Bin Han waspada terhadap serangan ini, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk memblokirnya. Astaga! Darah berceceran dan membentuk lengkungan indah di udara. Kepala Jiang Bin Han jatuh ke tanah. Pria bertopeng hantu itu sangat cepat. Telapak tangan kanannya dengan cepat meraih dantian Jiang Bin Han dan memutarnya dengan keras. Inti esensi dalam dantian Jiang Bin Han benar-benar hancur. Pada titik ini, Jiang Bin Han sudah mati total. Pada saat kematian Jiang Bin Han, Lei Tingkin dan Zua Wen sangat ketakutan. Mereka berdua hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu melarikan diri. Karena pria ini bisa membunuh dopelganger es dan api dengan begitu mudah, setidaknya dia adalah seorang earthly immortal. Seorang ahli di level ini bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Ledakan! Namun, pria bertopeng hantu itu sepertinya tahu apa yang mereka berdua pikirkan. Tekanan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat ini, langit berubah warna. Petir menyambar seperti ular. Begitu tekanan keluar, seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh dan menekannya. Zua Wen dan Lei Tingkin tidak bisa bernapas. Siapa orang ini? Setelah dia membunuh Jiang Bin Han, apakah dia akan membunuh kita juga? Zua Wen menyipitkan matanya dan napasnya sedikit terengah-engah. Pikirannya pergi jauh ke Azure Dragon Hall. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi pria bertopeng hantu adalah dengan meminta bantuan dewa gunung pertama. Jangan gugup! Kali ini, aku hanya akan membunuh Jiang Bin Han. Aku tidak akan membunuh kalian berdua. Pria bertopeng hantu itu tiba-tiba tersenyum. Ada sedikit rasa ngeri dalam tawanya, seolah-olah dia baru saja mendengar tangisan burung hantu yang menakutkan di kuburan yang bobrok. Mendengar tawa ini, Zua Wen dan Lei Tingkin merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, mereka masih skeptis. Lei Tingkin bahkan mengarahkan Lightning Pan ke pria bertopeng hantu. Namun, pria bertopeng hantu itu sepertinya tidak mau berurusan dengan Zua Wen dan Lei Tingkin. Dia berdiri di tempatnya dan pedang hitam di tangannya menghilang menjadi topan hitam yang memasuki tubuhnya. Dia menyilangkan tangannya seolah sedang menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian, pria bertopeng iblis itu tiba-tiba terkekeh. Dia melirik Lei Tingkin dan Zua Wen, terutama Zua Wen, yang memiliki tatapan penuh arti di matanya. Kalian berdua, sampai jumpa lagi. Setelah dia selesai berbicara, pria bertopeng iblis itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam seperti hantu dan menghilang ke langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk melihat bayangannya dalam waktu singkat. Tidak lama setelah pria bertopeng hantu itu pergi, dua sosok tiba-tiba bergegas mendekat. Tuan Muda 1657 Su E Lin, yang berdiri di belakang Fang Lao, terkejut. Dia tahu bahwa Jiang Bin Han dilindungi oleh tiruan dari ahli alam abadi duniawi. Meski begitu, Jiang Bin Han masih meninggal. Pada saat ini, hati Su E Lin dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Cara dia memandang Zua Wen dan Lei Tingkin telah berubah total. Oh tidak, jadi ini motif pria misterius itu. Lei Tingkin menyimpan lightning disc. Wajah cantiknya dipenuhi amarah. Dia akhirnya mengerti mengapa orang misterius itu memaksanya untuk tinggal di rumah pemurnian darah Kabupaten Hanming. Dia juga secara kebetulan bertemu dengan Tuan Muda Keluarga Es dan Api, Jiang Bin Han, dan sekarang, Jiang Bin Han telah meninggal di depannya. Dia takut semua ini direncanakan oleh pria misterius itu. Betapapun bodohnya dia, dia sudah bisa menebak motif pria misterius itu. Dia ingin mengobarkan hubungan antara keluarga Ichevire dan keluarga Feng Lei. Kematian Jiang Bin Han jelas didorong ke Lei Tingkin oleh pria misterius itu. Jiang Bin Han adalah putra dari patriar keluarga Ichevire saat ini, Jiang Zuo Mei. Meski bakatnya tidak dianggap mengerikan dalam keluarga, ia tetap dianggap terkemuka. Selain itu, Jiang Zuo Mei sangat menyayangi Jiang Bin Han. Begitu berita kematian Jiang Bin Han sampai ke telinga Jiang Zuo Mei, Jiang Zuo Mei dan seluruh keluarga Ichevire mungkin akan meledak. Pada saat itu, Jiang Zuo Mei mungkin akan pergi ke keluarga Ichevire untuk meminta penjelasan. Pada saat itu, bentrokan kedua keluarga tidak dapat dihindari. Zuo Wen juga telah mempertimbangkan konsekuensinya. Tentu saja, ekspresinya tidak bagus. Dia sendirian sekarang dan bukan tandingan kekuatan besar seperti keluarga Ichevire. Jika keluarga Ichevire yang menyalahkannya, Zuo Wen benar-benar harus pergi ke ujung dunia. Lei Tingkin, penerus silsilah petir dari keluarga Ichevire, dan Zuo Wen, kau bajingan kecil. Kalian berdua benar-benar baik, beraninya kau membunuh tuan muda. Kalian berada dalam masalah besar. Sang Patriar tidak akan membiarkanmu pergi. Fang Lao kembali sadar dan dengan lembut meletakkan tubuh Jiang Bin Han. Dia menatap dingin ke arah Zuo Wen dan Lei Tingkin, suaranya penuh kebencian dan kemarahan. Fang tua, kami tidak membunuh Jiang Bin Han. Jiang Bin Han memiliki jimat doppelganger es dan api. Pikirkan dengan tenang. Jika memang kami yang membunuhnya, kami pasti sudah segera meninggalkan tempat ini. Kenapa kami harus menunggumu datang? Tidakkah Anda memperhatikan hal yang mencurigakan? Mata indah Lei Tingkin dipenuhi ketenangan. Dia tidak takut dalam menghadapi pertempuran. Dia mulai menganalisis pro dan kontra dari situasi tersebut kata demi kata. Hal ini membuat Zuo Wen sangat menghargai wanita ini. Penatua Fang mencibir dan berkata, Anda tidak perlu menjelaskannya. Jika bukan Anda yang membunuhnya, lalu siapa? Alasanmu sangat buruk. Dia adalah pria berpakaian hitam yang mengenakan topeng hantu. Dia sangat kuat. Setidaknya dia adalah seorang erti mortal. Lei Tingkin melanjutkan dengan tenang. Penatua Fang menyipitkan matanya dan meraung. Apakah kamu masih mencoba berdalih? Anda membunuh Tuan Muda saya. Keluarga Angin dan Gunturmu tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Saya akan melaporkan ini kepada kepala keluarga. Saat Lei Tingkin hendak mengatakan sesuatu, Zuo Wen, yang semula berdiri di belakangnya, tiba-tiba melompat. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah gulungan ditembakkan secara eksplosif. Tiba-tiba gunung itu terbentang dan gunung serta sungai yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu adalah gunung dan sungai yang indah. Pemandangan ini seperti labirin, menyelimuti Elder Fang dan Suelin. Tuan, apa yang kamu lakukan? Lei Tingkin tercengang. Lalu, dia berkata dengan genit. Namun, Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini kepada mereka sekarang. Jiang Bin Han sudah mati, dan dia mati di depan kita berdua. Orang mati tidak bercerita. Tidak peduli seberapa banyak omong kosong yang kamu katakan kepada mereka, mereka tidak akan mempercayaimu. Jika kita ingin merahasiakan ini, satu-satunya cara adalah dengan membungkam mereka. Bunuh tetua Fang dan Suelin. Maka, kepala keluarga-keluarga S dan Api tidak akan mengetahui tentang kita secepat ini. Nona Lei, tolong bantu saya dan bunuh kedua orang ini. Ini satu-satunya cara yang bisa kita coba sekarang. Mata Lei Tingkin berkedip saat mendengar ini. Dia ragu-ragu. Nona Lei, lukisan gunung dan sungai besar ini tidak akan bertahan lama. Anda harus segera mengambil keputusan. Jika tidak, jika Penatua Fang melarikan diri, keluarga S dan Api akan mengarahkan tombak mereka ke keluarga Angin dan Guntur Anda. Anda tidak ingin melihat ini terjadi, bukan? Zua Wen berkata dengan suara yang dalam. Lei Tingkin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan, Anda benar. Karakter Lei Tingkin cepat dan tegas. Begitu dia membuat keputusan, dia akan melaksanakannya dengan keras kepala. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, lightning disc di tangannya dipanggil dan mendarat di Great Mountain River Diagram. Pada saat ini, diagram gunung dan sungai besar dipenuhi dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Saat piringan petir mendarat di langit, diagram gunung dan sungai besar runtuh inci demi inci dengan suara gemuruh. Penatua Fang dan Sue Lin bergegas keluar. Penatua Fang sangat marah. Saat dia hendak bergegas keluar dan menyerang Zua Wen, cakram petir di atas kepala mereka meledak dengan petir yang menakutkan. Petir yang mengerikan menyambar seperti hukuman petir yang tak terbatas, langsung mengebak Fang Lao dan Sue Lin, yang baru saja melarikan diri dari kesulitan mereka. Lei Tingkin, Zua Wen, Tuan muda dibunuh oleh kalian berdua. Keluarga es dan api tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua Fang terus mengaum di lightning disc. Meskipun dia terus menyerang petir, dia tidak bisa menembusnya. Nona Lei, biarkan aku masuk. Biarkan aku menghabisi kedua orang ini. Zua Wen berkata pada Lei Tingkin dengan mata dingin. Lei Tingkin menganggup dengan lembut. Dia mengendalikan lightning disc untuk mengungkapkan celah. Zua Wen segera bergegas masuk dengan blood immortal. Setelah Zua Wen bergegas masuk, celah itu kembali tertutup. Segera, suara pertarungan sengit datang dari lightning disc. Setelah sekitar setengah waktu dupa, kebisingan pertempuran perlahan meredah. Lei Tingkin tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan menyingkirkan lightning disc. Sosok Zua Wen yang sedikit babak belur terungkap, dan blood immortal disingkirkan olehnya. Alis Zua Wen dipenuhi kelelahan, tetapi matanya penuh energi. Elder Fang dan Sue Lin terbaring tak bernyawa di belakangnya. Terutama mayat Sue Lin, hampir tidak bisa dikenali, seolah-olah telah dimakan oleh binatang buas. Mayat Sue Lin disebabkan oleh blood immortal. Dia tidak tahu apakah itu karena kelan setan darah, tetapi setelah setan darah dimurnikan menjadi dewa darah, dia memiliki rasa haus yang tak terkendali akan darah. Apalagi setelah blood immortal membunuh Sue Lin, dia justru mencabik-cabik mayat Sue Lin dan menghisap darah esensinya. Selain itu, setelah memakan mayat dan esensi darah Sue Lin, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan aura dewa darah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya esensi darah setan darah memiliki efek meningkatkan dan meningkatkan keabadian darah. Mata Zua Wen bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lei Tingkin melirik mayat di belakang Zua Wen. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia pernah melihat pertarungan Zua Wen sebelumnya. Lagipula, yang terakhir ini memiliki blood immortal di alam setengah abadi. Selain itu, Zua Wen memiliki pedang yang dao pertama, harta karun yang sebanding dengan artefak subabadi. Akan aneh jika Sue Lin dan Elder Fang adalah lawan Zua Wen. Zua Wen menjentikan jarinya, dan tiga gumpalan api keluar dari ujung jarinya. Mereka masing-masing menembaki mayat Zua Lin, Elder Fang, dan Jiang Bin Han. Setelah menghancurkan mayat ketiga orang itu, dia berjalan di depan Lei Tingkin tanpa mengubah ekspresinya. Mata indah Lei Tingkin dipenuhi dengan emosi yang kompleks ketika dia melihat ekspresi Zua Wen tidak berubah sama sekali setelah menyelesaikan serangkaian tindakan ini. Ketegasan dan kekejaman Zua Wen meninggalkan kesan mendalam pada Lei Tingkin. Dalam situasi barusan, meskipun dia terlihat tenang di permukaan, dia masih sedikit bingung di dalam hatinya. Namun, pemuda di depannya selalu sangat tenang. Dia bahkan segera mengambil keputusan untuk membungkam mereka. Ini adalah sesuatu yang Lei Tingkin tidak dapat lakukan dalam situasi saat itu. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan tiga cincin spiritual. Dia memperlihatkannya di depan Lei Tingkin dan berkata, Ini adalah cincin spiritual Jiang Bin Han, Su E Lin, dan Pena Tua Fang. Saya tidak mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Kita dapat membaginya secara merata. Namun, Lei Tingkin melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak membutuhkan barang-barang mereka. Anda dapat mengambilnya. Zua Wen tercengang. Segera setelah itu, dia teringat bahwa posisi Lei Tingkin di klan Feng Lei tidaklah biasa. Dia mungkin tidak kekurangan harta apapun, terutama Lightning Dis di tangannya. Memikirkan hal ini, Zua Wen dengan lembut menganggupkan kepalanya dan menyimpan cincin roh. Tunggu, apakah ada pesawat ulang-alik kekacauan di cincin spiritual dingin Jiang Bin? Lei Tingkin tiba-tiba bertanya. Zua Wen tercengang. Dia segera mengeluarkan cincin spiritual dingin Jiang Bin dan menghapus tanda di atasnya. Dia memeriksanya dengan pikirannya dan segera menemukan keos satel di cincin spiritual. Astaga! Zua Wen mengeluarkan keos satel dan meletakkannya di depan Lei Tingkin. Benar-benar ada pesawat ulang-alik kekacauan. Mata indah Lei Tingkin berbinar. Dia memandang Zua Wen dan berkata, Tuan, saya masih belum tahu nama Anda. Zua Wen. Zua Wen tidak lagi menyembunyikan nama aslinya. Hanya Jiang Bin Han, Sue Mo, dan beberapa orang lainnya di wilayah tengah yang dapat mengenali namanya. Orang-orang ini pada dasarnya telah dibunuh oleh Zua Wen. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Tuan Zua, saya Lei Tingkin. Saya penerus silsilah petir di klan Fenglei. Maafkan saya karena lancang, tetapi bisakah Anda memberikan keos satel kepada saya? Lei Tingkin tersenyum ramah. Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, saya berencana melakukan perjalanan melintasi prefektur. Namun, saya ketinggalan pesawat. Saya memerlukan keos satel. Lei Tingkin mengerutkan hidungnya. Jelas sekali bahwa keduanya membutuhkan keos satel. Namun, hanya ada satu keos satel. Ini telah menjadi sebuah masalah. Saya dengar Anda berencana pergi ke prefektur Teratai Hijau. Prefektur Teratai Hijau adalah prefektur yang berafiliasi dengan prefektur Wind Thunder. Itu tepat di samping prefektur Wind Thunder. Kali ini, kita bisa berpergian bersama. Saat aku memasuki prefektur Wind Thunder, aku bisa memberikan keos satel padamu. Bagaimana menurutmu? Lei Tingkin tersenyum manis. Zuo Wen terkejut. Ia segera menganggup dan berkata, Kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu. Namun, aku masih punya dendam lama di rumah pemurnian darah yang harus aku selesaikan. Nona Lei, bisakah kau menunggu beberapa saat sebelum menuju ke sana? Rumah Petir Angin 1658 Setelah berbasa-basi, Zuo Wen berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan Kabupaten Hanming. Namun, saat dia pergi, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbayangkan. Mata indah Lei Tingkin berkedip saat dia melihat Zuo Wen perlahan menghilang di kejauhan. Dia bergumam dengan suara rendah, tampaknya Tuan Muda Zuo juga orang yang cepat membalas kebaikan dan balas dendam. Kelan setan darah berada dalam saat yang buruk. Dengan pikiran tajam Lei Tingkin, bagaimana mungkin dia tidak menebak tujuan perjalanan Zuo Wen? 7 atau 8 prefektur jauhnya dari prefektur pemurnian darah, Kelan Api Es dari prefektur Api Es, Jiang Zuo Mei diam-diam duduk di kursi di bagian dalam ola. Kursi itu dibentuk oleh energi es dan api. Itu memancarkan kilau merah menyala dan biru sedingin es. Pada saat ini, tubuh agung Jiang Zuo Mei mulai sedikit bergetar. Jejak warna merah darah muncul dari matanya. Jejak berwarna merah darah ini dipenuhi amarah. Pandangannya tertuju pada Jimat Giok di tangannya. Jimat Giok telah hancur total. Jimat Doppelganger Api Es yang kuberikan pada Haner telah dihancurkan. Haner dalam masalah besar. Wajah Jiang Zuo Mei sangat muram. Jejak firasat buruk muncul di hatinya. Deng! Deng! Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar ola. Tak lama setelah itu, dua tentara lapis baja buru-buru masuk dan berlutut di depan Jiang Zuo Mei. Melihat kedua prajurit itu, perasaan tidak menyenangkan di hati Jiang Zuo Mei meningkat hingga ekstrim. Kedua prajurit ini sudah tidak asing lagi baginya. Mereka adalah penjaga yang menjaga live tablet pavilion. Pavilion tablet kehidupan adalah tempat tablet kehidupan para tokoh penting klan ditempatkan. Kedua tentara ini menjaga live tablet pavilion sepanjang tahun. Mereka hanya akan muncul ketika tablet kehidupan di pavilion tablet kehidupan mengalami kecelakaan. Jiang Zuo Mei menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Patriark, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tablet kehidupan tuan muda, rusak. Salah satu tentara berkata dengan suara gemetar. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Jiang Bin Han adalah tuan muda keluarga itu. Statusnya sangat tinggi, dan dia juga merupakan pesaing kuat untuk menjadi pewaris keluarga di masa depan. Namun, batu giok kehidupannya rusak, yang jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga. Selain itu, Jiang Bin Han adalah putra dari kepala keluarga saat ini, Jiang Zuo Mei. Jiang Zuo Mei pasti akan sangat marah atas kematian Jiang Bin Han. Pada saat itu, seluruh keluarga Icevire akan panik. Tubuh Jiang Zuo Mei gemetar, dan matanya memerah. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Life jadi milik Han rusak. Saya tidak percaya. Saat dia berbicara, Jiang Zuo Mei maju selangkah dan melesat seperti sambaran petir, langsung menghilang dari aula. Di pavilion tablet kehidupan keluarga Es dan Api, ada banyak tentara yang menjaga tempat itu. Mereka semua berada dalam kekacauan. Tablet kehidupan Jiang Bin Han telah hancur. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini adalah masalah serius. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Suara mendesing. Jiang Zuo Mei tiba di luar Life Tablet Pavilion dalam sekejap. Para prajurit yang panik berlutut di tanah dan berteriak, Tuan. Jiang Zuo Mei mengabaikan para prajurit dan langsung berjalan ke pavilion tablet kehidupan. Di dalam Life Tablet Pavilion, ada platform tinggi di depannya. Di atasnya ada tablet berwarna giok. Tablet-tablet ini adalah tablet kehidupan dari tokoh-tokoh penting keluarga Icevire. Pandangan Jiang Zuo Mei tertuju pada baris keempat dari atas. Pandangannya dengan cepat tertuju pada tablet batu giok. Kata-kata, Jiang Bin Han, tertulis di atasnya. Jelas sekali, itu adalah tablet kehidupan Jiang Bin Han. Namun, tablet giok yang melambangkan Jiang Bin Han memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Permukaannya redup, seperti lilin yang tertiup angin. Han, eh. Jiang Zuo Mei perlahan berjalan ke depan platform tinggi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menggenggam tablet batu giok yang retak itu. Namun, saat dia menyentuh tablet giok, retakan pada tablet giok mencapai batasnya. Segera setelah itu, tablet giok itu pecah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Zuo Mei menatap kosong ke pemandangan itu. Dia merasa seolah hatinya terkoyak. Rasa sakit yang membakar menyerangnya, membuat Jiang Zuo Mei ingin mengaum untuk melampiaskan amarahnya. Menguasai, apa yang terjadi dengan pavilion tablet kehidupan? Kenapa kacau sekali? Di luar pavilion tablet kehidupan, sesosok tubuh kurus tiba-tiba masuk. Orang ini berhenti di pintu masuk pavilion tablet kehidupan dan menangkupkan tinjunya ke punggung Jiang Zuo Mei. Orang ini berusia dua puluhan. Dia tinggi dan memancarkan aura dingin yang menggigit. Dia mengenakan jubah ungu dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Itu bergoyang mengikuti angin. Keanggunan yang tak terlukiskan. Jiang Zuo Mei perlahan berbalik. Saat ini, kemarahan di matanya telah digantikan oleh ketenangan. Namun, ketenangan ini sedingin es berumur 10 ribu tahun. Saat orang ini bertemu dengan mata Jiang Zuo Mei, hatinya gemetar. Mata macam apa itu? Kedalaman mata itu dipenuhi dengan rasa dingin dan kebrutalan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Ini adalah pertama kalinya pemuda itu melihat Jiang Zuo Mei mengungkapkan ekspresi seperti itu. Namun, perhatiannya dengan cepat tertuju pada platform tinggi di belakang Jiang Zuo Mei. Ketika dia melihat tablet kehidupan Jiang Bin Han hancur, pupil matanya tanpa sadar menyusut. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berani berbicara sembarangan. Namun, hatinya dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Jiang Bin Han adalah penguasa keluarga dan sangat dicintai oleh Jiang Zuo Mei. Dapat dikatakan bahwa Jiang Bin Han adalah harta karun Jiang Zuo Mei. Sekarang setelah Jiang Bin Han meninggal, kemarahan di hati Jiang Zuo Mei mungkin telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, pemuda tersebut tidak berani berbicara terlalu banyak karena takut membuat marah Jiang Zuo Mei. Jiang Zuo Mei memandang pemuda itu dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, Zetian, apakah kamu merasa beruntung sekarang? Sekarang setelah Haner mati, pesaing Anda berkurang satu. Pemuda heroik di depannya adalah salah satu dari dua jenius mengerikan dari keluarga es dan api, Jiang Zetian. Dia sangat berbakat. Meskipun ia telah berkultivasi kurang dari 300 tahun, budidayanya telah mencapai tingkat yang hanya bisa diimpikan oleh banyak generasi muda. Pada saat ini, kata-kata Jiang Zuo Mei menyebabkan pupil mata Jiang Zetian mengecil. Dia dengan penuh hormat berkata, Tuan, Anda melebih-lebihkan. Bin Han adalah putra dari tuan keluarga dan adik sepupu Zetian. Keduanya adalah saudara dekat. Kematian Bin Han yang malang membuat Zetian tidak punya rasa marah atau takut lagi di hatiku. Betapa bisakah aku merasa beruntung? Pada titik ini, jejak kebencian muncul di mata Jiang Zetian. Seolah-olah dia sangat membenci pembunuh Jiang Bin Han. Jiang Zuo Mei melambaikan tangannya dan menatap Jiang Zetian dalam-dalam. Dia mengusap keningnya dan berkata, Di dalam keluarga, jaringan intelijen Anda selalu mendapat informasi yang baik. Bantu saya mencari tahu apa yang terjadi pada Bin Han. Juga, siapa yang membunuhnya. Jiang Zetian menurunkan tubuhnya dan merespons dengan lembut. Lalu, dia perlahan mundur. Namun, setelah Jiang Zetian meninggalkan live tablet pavilion, sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang menggugah pikiran. Dia bergumam dengan suara rendah, saya tidak pernah mengira Jiang Bin Han akan mengalami hari seperti itu. Saya hanya tidak tahu siapa yang berani membunuh Jiang Bin Han. Namun, Jiang Bin Han adalah putra dari tuan keluarga. Saya tidak bisa mengendurkan penyelidikan. Setidaknya, saya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan sempurna di depan Jiang Zuo Mei. Setelah Jiang Zetian pergi, Jiang Zuo Mei perlahan-lahan mengumpulkan tablet kehidupan Jiang Bin Han. Segera, dia mengeluarkan Jimat Diok dan menghancurkannya. Fragmen Jimat Diok mulai berjatuhan dan akhirnya berkumpul menjadi kepala yang memancarkan cahaya putih. Kepala ini adalah gambaran seorang lelaki tua berambut putih. Zuo Mei, mengapa Anda menggunakan live tablet yang saya berikan kepada Anda? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Jiang Zuo Mei berlutut dan berkata dengan ekspresi emosional, leluhur, haner terbunuh. Anda harus membantu saya menyelidikinya. Saya tahu bahwa hanya Anda yang dapat menggunakan kemampuan ilahi Anda yang luar biasa untuk memprediksi masa lalu. Hem, Bin Han terbunuh. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Icevire? Apalagi dia adalah keturunan langsung. Mata lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi gelap saat dia berkata dengan suara yang dalam. Zuo Mei tidak tahu. Haner memiliki Jimat Klon APS milikku, tapi dia terbunuh. Aku tidak tahu siapa yang membunuhnya meskipun mengetahui bahwa dia adalah tuan muda keluarga APS. Mata Jiang Zuo Mei dipenuhi amarah. Mata lelaki tua berambut putih itu berkedip-kedip saat dia berkata, Biarkan aku menghitungnya. Saat dia mengatakan itu, dia menutup matanya dan terus membuat segel tangan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Leluhur, ada apa? Jiang Zuo Mei dengan cepat bertanya. Saya tidak bisa menghitungnya. Masa lalu Bin Han sepertinya telah disegel oleh suatu kekuatan. Saya tidak bisa menghitung siapa yang membunuhnya. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Jiang Zuo Mei terkejut ketika dia berkata, Leluhur, bahkan kamu tidak dapat menghitungnya. Kamu adalah seorang dewa surgawi yang telah melakukan kontak dengan Dao Surgawi. Kamu seharusnya dapat menghitung masalah sekecil itu. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun saya telah berhubungan dengan Dao Surgawi, saya tidak berspesialisasi dalam kemampuan untuk memprediksi masa depan. Saya hanya dapat melakukan ramalan sederhana. Selain itu, Dao Surgawi Bin Han sepertinya telah disegel oleh seseorang. Saya tidak bisa memecahkannya, jadi saya tidak bisa menghitungnya. Mata Jiang Zuo Mei dipenuhi kekecewaan saat dia berkata dengan sedih, Leluhur, bahkan kamu tidak dapat menghitungnya. Apa yang harus kita lakukan? Dunia tengah terlalu besar, terlalu sulit mengandalkan tenaga untuk menyelidikinya. Masih ada ruang untuk negosiasi. Kamu harus pergi ke klan Nabi. Orang-orang tua di klan Nabi semuanya berpengalaman dalam ramalan, terutama Dewi dari generasi klan Nabi. Dewi ini sangat mengesankan. Dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan jimat suci ramalan. Meskipun dia sudah lama tidak berkultivasi, kemampuan ramalannya bahkan lebih mengerikan daripada orang-orang tua di klan Nabi. Pada titik ini, lelaki tua berambut putih itu memandang ke arah Jiang Zuo Mei dan berkata, siapkan hadiah yang murah hati untuk keluarga Nabi. Kita hanya bisa mengandalkan keluarga Nabi untuk mencari tahu kebenarannya. Jika kita bisa mengundang Dewi, maka kebenaran secara alami akan terungkap. Yah, aku berada pada saat kritis dalam pengasinganku. Aku serahkan masalah ini padamu. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu aku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua berambut putih itu perlahan menghilang. Jiang Zuo Mei membungkuk hormat di matanya. Setelah lelaki tua berambut putih itu benar-benar menghilang, Jiang Zuo Mei keluar dari Life Tablet Pavilion. Kali ini, dia menyiapkan hadiah yang murah hati untuk keluarga utusan. Saat Jiang Zuo Mei sedang mempersiapkan hadiah, Dewi sedang duduk bersilah di atas sajadah di dalam menara pengorbanan besar keluarga Nabi di utara. Di depannya ada altar pengorbanan yang sangat besar. Jiang Zuo Mei akan datang ke keluarga utusanku dalam beberapa hari. Sang Dewi bergumam dengan suara rendah. Saat dia selesai berbicara, seorang pria berjubah hitam yang mengenakan topeng iblis berjalan keluar dari bayang-bayang di belakangnya. Dia tertawa nakal dan berkata, seperti yang diharapkan dari Dewi. Semuanya di bawah kendalimu. Tanpa diduga, Sang Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Ada satu orang yang tidak bisa aku kendalikan bahkan dengan jimat suci ramalan. Siapa ini? Pria bertopeng iblis bertanya dengan heran. 1659 Ribuan mil jauhnya dari daerah darah abadi, pelangi panjang terbang melintasi langit dan berhenti di sebuah bukit kecil, memperlihatkan sosok ramping suawan. Sebelum Suelin meninggal, aku memeriksa lautan kesadarannya. Sarang klan iblis darah berada di wilayah darah abadi. Ada dua pemimpin di klan iblis darah. Satu adalah Suelin, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua bernama Sueli. Kekuatan Sueli mirip dengan Suelin. Mereka seharusnya berada di puncak alam suci penentang surga. Dewa darah dan pedang yang dao pertama seharusnya cukup untuk membunuh Sueli. Terlebih lagi, ada 15 orang di dalam darah. Klan iblis. Esensi darah dari iblis darah ini adalah obat kuat untuk dewa darah. Mata Zuawen dingin. Setelah membunuh Suelin, dia berencana untuk menyingkirkan klan setan darah. Itu bukan hanya karena esensi darah klan iblis darah bermanfaat bagi dewa darah, tetapi juga karena Sueli adalah ancaman besar. Merek pada blood immortal tidak dapat dihapus. Setelah merek tersebut ada, pemimpin klan setan darah, Sueli, dapat mengikuti merek tersebut untuk menemukan lokasi Zuawen. Jika Sueli memberitahu klan Ichevira terlebih dahulu, itu akan menjadi bencana bagi Zuawen. Oleh karena itu, dia harus menghilangkan ancaman tersebut. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Suara mendesing. Mata Zuawen berbinar. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang seperti kilat, menuju wilayah darah abadi. Pada saat ini, di puncak menara berwarna merah darah di pusat daerah darah abadi, seorang lelaki tua berjubah merah darah berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya suram. Suelin sudah mati, dan merek blood general sedang menuju ke sini. Apa yang terjadi? Orang tua berjubah merah darah adalah pemimpin klan setan darah lainnya, Sueli. Saat Suelin meninggal, dia merasa ada sesuatu yang salah. Wuss. Di belakang lelaki tua berjubah merah darah, 14 pria berjubah merah darah berdiri dengan hormat. Siapkan arai kematian darah dan beritahu jenderal yang bertanggung jawab atas wilayah darah abadi, Moguang. Aku harap dia bisa membantu klan iblis darah, kata Sueli kepada 14 orang di belakangnya. Arai kematian darah, Tuhanku, bukankah susunan ini waktu hanya diatur ketika klan setan darah? Mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi? Salah satu sosok berjubah merah tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Dia bukan satu-satunya. Semua pria berjubah merah lainnya juga terkejut. Mereka mempunyai firasat buruk tentang hal ini. Hutan darah telah mati. Kali ini, klan iblis darah kami telah benar-benar mencapai momen hidup atau mati. Cepat dan atur arai kematian darah. Juga, beritahu jenderal Demonsin untuk datang dan membantu kami. Kali ini, klan iblis darah kami bersedia membayar berapapun harganya. Kata jubah darah dengan muram. Keempat belas pria berjubah darah tidak berani mengatakan apapun. Mereka buru-buru mengakuinya dan berubah menjadi empat belas sinar cahaya merah darah, menghilang dari puncak menara. Tiga belas sosok berjubah darah mengepung bagian bawah menara berwarna merah darah dan mulai memasang mantra pembatas yang kuat. Segera, aura menara berwarna merah darah menjadi sangat luas. Aliran ki berwarna merah darah mengalir ke langit, berubah menjadi pilar darah yang berputar. Pilar darah terus berputar, memancarkan energi darah yang sangat padat. Segera, energi darah berputar mengelilingi menara darah, membentuk tirai darah. Tiga belas sosok berjubah merah berdiri di tiga belas arah menara berwarna merah darah. Masing-masing dari mereka menghirup dan mengeluarkan energi darah, menjaga tirai darah di sekitar menara berwarna merah darah. Blutrobe berdiri di puncak menara, matanya sangat serius dan dingin. Dia tahu betul bahwa orang inilah yang menangkap jenderal darah. Dia ingin melihat siapa orang ini. Daerah darah abadi, rumah jenderal. Sosok berjubah merah itu berlutut dengan satu kaki di halaman. Pintu loteng di depannya tertutup rapat. Apakah menurutmu Blutrobe bersedia membayar berapapun harganya agar aku membantunya? Suara dingin keluar dari loteng. Ya, sosok berjubah merah itu berkata dengan suara yang dalam. Haha, aku khawatir aku tidak bisa membantu lawan yang bahkan sangat diwaspadai oleh Blutrobe. Lagipula, aku hanya berada di alam suci langit matahari, jauh lebih rendah daripada Blutrobe. Namun, aku bisa mengirim 10 ribu kavaleri untuk mempertahankan arah kematian darah di menara merah darahmu. Itu adalah batas kemampuanku. Pintu terbuka, dan sosok kuat berbaju besi dengan ki iblis yang mengepul perlahan keluar. Mata hitamnya menatap sosok berjubah merah yang berlutut di bawah. Jika Zuawan melihat jenderal ini, dia pasti akan mengenalinya. Bukankah ini jenderal keempat, Moguang, dari pertempuran Panglima terakhir? Sosok berjubah merah itu mengerutkan kening dan akhirnya menghela nafas dalam hatinya. Ya, jika klan Blutdemon saya bisa lolos dari krisis ini, saya tidak akan melupakan kebaikan sang jenderal hari ini. Mem, ini tandaku. Pergi ke bidang seni bela diri dan dapatkan 10 ribu kavaleri. Wajah Moguang tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyerahkan tanda hitam berkedip ke sosok berjubah merah. Sosok berjubah merah itu membungkuk lagi dan segera mundur. Setelah sosok berjubah merah itu pergi, Moguang mendongat dan menatap menara berwarna merah darah yang ditutupi oleh tirai darah. Matanya tertuju pada Blutrobe yang berdiri di puncak menara. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Jubah darah sangat berhati-hati. Apakah orang yang datang kali ini benar-benar menakutkan? Deng-deng-deng. Sosok berjubah merah itu memimpin 10 ribu kavaleri dan segera bergegas menuju menara berwarna merah darah. Sepanjang jalan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyingkir untuk memberi jalan bagi mereka, mata mereka menunjukkan ekspresi yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Rumah jenderal sebenarnya mengerahkan 10 ribu kavaleri, dan menara darah juga melepaskan arah kematian darah. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Para seniman bela diri dari daerah darah abadi sedang gempar. Mereka telah tinggal di daerah darah abadi selama bertahun-tahun, jadi tentu saja mereka pernah mendengar tentang menara darah. Mereka tahu bahwa menara darah ini adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada rumah jenderal dan mereka sama sekali tidak dapat memprovokasinya. Tapi sekarang, menara darah telah melepaskan arah kematian darah dan menjadi panik ketika mendengar suara sekecil apapun. Banyak seniman bela diri yang mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di daerah darah abadi. Sosok berjubah merah memimpin 10 ribu kavaleri ke dasar menara darah. Kemudian, dia memerintahkan 10 ribu kavaleri untuk bekerja sama dengan blut deat aray. Mereka menelan dan mengeluarkan kekuatan mereka sendiri, menyebabkan kekuatan aray kematian darah menjadi lebih mengerikan. Pilar darah yang membumbung ke langit menjadi semakin tebal. Saat mereka membumbung ke cakrawala, awan gelap di langit diwarnai merah darah, menjadi awan darah sejati. Awan darah ini terus berputar dan kemudian perlahan tenggelam, seperti corong terbalik. Awan darah mengungkapkan tekanan yang mengguncang pikiran banyak seniman bela diri daerah darah abadi. Mereka merasakan bahu mereka tenggelam, seolah-olah ada gunung menakutkan yang menekan mereka. Dia di sini. Di puncak menara darah, mata Sueyi memerah saat dia menatap cakrawala. Ada pelangi panjang yang seperti aliran cahaya yang menyapu dengan cepat dan akhirnya berhenti di luar blut deat aray di menara darah. Siapa kamu? Sueyi menatap pemuda di depannya dan bertanya dengan dingin dengan mata menyipit. Pada saat yang sama, dia agak bingung karena pemuda di depannya hanya berada di alam yang skysain, tapi dia bisa dengan jelas merasakan aura jenderal darah darinya. Alam yang langit suci. Apakah menara darah memobilisasi begitu banyak orang hanya karena pemuda dari alam yang langit suci ini? Di daerah darah abadi, banyak seniman bela diri mengungkapkan ekspresi aneh. Sekilas mereka bisa merasakan aura zuawan. Kekuatan yang skysain realem memang tidak buruk, tapi itu tidak cukup untuk membuat menara darah begitu berhati-hati. Bukan hanya seniman bela diri dari daerah darah abadi, tetapi bahkan orang-orang berjubah darah lainnya di menara darah pun bingung. Mereka hanya mengikuti perintah Sueyi. Mereka awalnya berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik yang tiada tarahnya akan datang, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu hanyalah bocah nakal dari yang skysain realem. Tapi dari rumah jenderal, saat demonsin dengan santai mengukur zuawan, seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan, itu dia. Bagaimana ini mungkin? Demonsin tidak bisa tidak mengingat semua yang telah terjadi di Blutjade County. Orang ini tidak hanya membuat kekacauan di rumah pemurnian darah, tapi dia bahkan telah membunuh tuan rumah Suehentian. Demonsin memiliki ketakutan yang mendalam terhadap orang ini. Apakah kamu tidak pernah menebak siapa aku? Tidak bisakah kamu merasakan tanda di tubuhku? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, Sueyi waspada. Dia dengan dingin berkata, Hutan darah dibunuh olehmu. Apakah jenderal darah juga ditangkap olehmu? Zuawan dengan acuh tak acuh berkata, Bagaimana menurutmu? Sekarang klan iblis darahmu masih memiliki peluang. Jika kamu menyerah, aku hanya akan membunuhmu, Sueyi. Jika kalian tidak menyerah, aku akan membunuh kalian semua. Pupil mata Sueyi mengecil, namun ia tersenyum dingin. Seorang kultifator alam suci langit matahari berani mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Dengan tingkat kultifasimu, bagaimana mungkin kau bisa membunuh hutan darah? Blut Imortal, hancurkan pertahanan ini dan bunuh semua orang di sini. Zuawan tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, Blut Imortal, yang ditutupi paku tulang dan memiliki penampilan yang ganas, dilepaskan. Aura liar dan menakutkan keluar dari Blut Imortal. Jenderal Darah. Mata Sueyi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa dengan jelas merasakan tanda familiar di tubuh Blut Imortal. Itu adalah tanda yang dia tinggalkan pada Jenderal Darah, dan aura di tubuh Dewa Darah sangat menakutkan. Ledakan. 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 Begitu Blut Imortal muncul, dia dengan ganas membombardir tirai darah. Setiap pemboman menyebabkan riak-riak mengerikan muncul di tirai darah, menyebar ke segala arah. Pengeboman itu begitu kuat sehingga seluruh wilayah darah abadi terkena dampaknya. Bumi berguncang hebat, dan banyak prajurit tidak dapat mengelak tepat waktu, menyebabkan banyak orang terluka. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu menyerah, aku hanya akan membunuhmu. Jika kamu tidak menyerah, aku akan membunuh kalian semua. Mata Zuawon dingin saat dia berkata dengan dingin. Mata Sueyi dipenuhi dengan keterkejutan, dan empat belas pria berjubah darah di bawahnya tampak ketakutan. Huh, bagaimana formasi kematian darah bisa begitu mudah dipatahkan? Gunakan seluruh kekuatanmu dan maksimalkan kekuatan formasi kematian darah. Orang ini tidak bisa memecahkannya, kata Sueyi dingin. Keempat belas pria berjubah darah itu tentu saja tidak berani melanggar perintah Sueyi. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghembuskan kekuatan darah mereka sendiri untuk mempertahankan formasi kematian darah. Di bawah komando pria berjubah darah, 10.000 pasukan kavaleri meraum dan mengerahkan kekuatan mereka sendiri. Dalam sekejap, darah di permukaan formasi kematian darah menjadi lebih kuat. Itu hampir nyata, dan tampak sangat menakutkan. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. Rasa dingin di mata Zuowen semakin tebal. Sueyi bisa merasakan bekas di tubuh blut imortal. Zuowen harus membunuhnya. Tapi karena Sueyi memilih untuk melawan, Zuowen tidak bisa disalahkan karena tidak kenal ampun. 1660 Riak yang mengerikan menyebar. Sueyi adalah orang pertama yang terkena. Dia memuntahkan seteguk darah dan berlutut dengan satu kaki. Keempat belas pria berjubah merah juga tergeletak di tanah, tampak putus asa. Sangat cepat. Empat belas pria berjubah merah di sekitar menara darah memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. 10.000 kavaleri bahkan lebih buruk lagi. Mereka berada dalam kekacauan total. Hati keempat belas pria berjubah merah itu terguncang, tapi mereka menjadi tenang. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggunakan Blut Deat Array. Itu sangat kuat. Mereka tidak percaya pemuda di depan mereka bisa mematahkannya. Keempat belas pria berjubah merah tentu saja tidak berani untuk tidak mematuhi Sueyi. Mereka semua menggunakan teknik rahasia, Blut Demon Deschance. Dalam sekejap, 15 hantu Blut Demon raksasa berdiri di tengah-tengah Blut Deat Array. Serangan Blut Immortal tidak mengenai sasaran. Dia menginjak kekosongan dengan kaki kanannya. Tiba-tiba, kilatan darah menyebar dari bawah kakinya. Dia menghilang seolah-olah dia telah berteleportasi. Mati-mati. Blut Immortal ini benar-benar arogan. Sepertinya dia ingin membunuh tuannya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran tentang bagaimana menjadi pelayan dan bawahan yang baik. Keempat belas pria berjubah merah itu benar-benar ketakutan. Mereka tidak bisa tidak melihat Sueyi di puncak menara. Tiba-tiba menurunkannya. Pedang yang dao pertama naik ke langit dan menebas. Wajah Sueyi membeku. Kemudian, keadaannya menjadi sangat jelek. Ia berkata dengan suara rendah, Kau sedang bermimpi. Kau ingin aku bunuh diri di depanmu dan membubarkan arai kematian darah. Jangan pernah memikirkannya. Mari kita gunakan keturunan iblis darah untuk meningkatkan kekuatan kematian darah. Susun secara maksimal. Mata Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Sepertinya kamu tidak memanfaatkan kesempatan terakhirmu. Sekarang, kamu tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Kecepatan Blut Immortal sangat cepat. Dia menelan Sueyi dalam beberapa gigitan. Setelah itu, dia menelan 14 pria berjubah merah ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, Zuawan memanggil Long River Blade, Fallet Sword, dan Spirit Swallowing Lava River dan menyerang Blut Immortal. Di bawah kendali pikiran Zuawan, Pedang Fallet, Pedang Sungai Panjang, dan Sungai Magma yang menelan roh, ketiga senjata menakutkan ini berubah menjadi tiga pelangi yang menakutkan dan langsung tiba di depan tirai darah. Riak yang mengerikan meledak. Mata Zuawan muram. Dia membentuk segel lain dengan tangan kanannya dan membentuk segel berwarna darah lainnya. Blut Immortal meraung ke langit. Suaranya seperti guntur saat menggelegar di kehampaan. Guntur darah terus mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di daerah darah abadi terkejut. Memotong. Poci. Zuawan tidak ragu-ragu menggunakan tubuh sucinya. Tubuh suci, yang penuh dengan urat emas, berdiri di depan Zuawan. Ia melontarkan pukulan dan bertabrakan dengan cakar Blut Immortal. Tidak. Jangan bunuh aku. Anda harus menjadi jenderal darah. Anda dan saya sama-sama berasal dari klan setan darah. Kamu tidak bisa membunuhku. Suai melambaikan tangannya dan segera memohon belas kasihan Zuawan. Biarkan aku pergi. Saya mohon padamu. Mulut Zuawan penuh dengan senyuman. Semakin kuat Blut Immortal, semakin banyak bantuan yang dia berikan padanya. Melihat Blut Deat Arai yang sepenuhnya stabil, suasana hati Suaiyi perlahan menjadi tenang. Dia memandang Zuawan dan mencibir di dalam hatinya. Memotong. Satu lagi harta karun suci yang menentang surga dan senjata suci lainnya yang menentang surga. Dengan bantuan 15 hantu Blut Vien, kekuatan arah kematian darah ditingkatkan ke tingkat yang tak terlukiskan. Menara darah yang seharusnya berada di ambang kehancuran kini jauh lebih stabil dan tidak lagi bergoyang. Kecepatan Blut Immortal jauh lebih cepat daripada sebelum transformasinya. Serangkaian serangan ini berjalan mulus. Zuawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membentuk segel berwarna darah lainnya. Aduh! Adapun 10 ribu pasukan kavaleri, mereka tidak dapat menahan gelombang mengerikan ini sama sekali. Mereka semua meledak menjadi awan kabut darah dan sangat mati. Sayangnya, Blut Immortal tidak memberi kesempatan pada Suaiyi. Cakarnya tiba-tiba robek, dan Suaiyi bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum dia terbelah menjadi dua. Kemudian, Blut Immortal seperti binatang buas memakan mayat Suaiyi. Bang! Setelah Long River Blade, sungai magma yang lebih besar dengan cepat menyebar ke seluruh langit. Dalam sekejap, suhu di sekitar meningkat tajam. Saat bersentuhan dengan udara, terdengar suara terbakar yang mendesis. Mata Suaiyi berkedip dan menunjukkan sedikit keraguan. Dua harta karun suci yang menentang surga, satu senjata suci yang menentang surga, dan Dewa Darah yang kekuatannya sebanding dengan setengah abadi. Zuawan ini terlalu menakutkan. Dewa Darah meraum. Matanya dipenuhi kegembiraan yang haus darah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah dari 15 Blood Demons memiliki daya tarik yang fatal padanya. Zuawan menyipitkan matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setelah Blood Immortal memakan 15 Blood Demons, auranya telah berkembang pesat. Terutama Blood Thunder, sepertinya lebih tajam dari sebelumnya. Blood Immortal, 15 orang ini milikmu, Zuawan melayang di udara dan berkata dengan ringan. Saat banyak prajurit yang linglung, retakan muncul di permukaan Blood Deat Array. Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ia mulai runtuh dari atas ke bawah. Huh, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghancurkan aray kematian darahku. Setelah berbicara, Zuawan menjentikkan jarinya. Matahari yang menyilaukan perlahan muncul di belakangnya. Di tengah matahari ini, ada pedang panjang dengan cahaya dingin. Pedang ini adalah pedang yang pertama. Zuawan tidak memperhatikan Sueyi. Dia melambaikan lengan bajunya lagi dan cahaya pedang padam. Begitu cahaya pedang muncul, sungai panjang mengalir keluar. Itu adalah pedang sungai panjang. Aduh! Sueyi menyipitkan matanya. Dia mengenali aura pedang panjang umu itu sekilas. Itu adalah harta karun suci yang menantang surga. Namun, ia segera mencibir dan berkata, harta karun suci yang menantang surga tidak bisa menghancurkan aray kematian darah. Gemuruh! Transformasi Blood Immortal akhirnya selesai. Blood Immortal tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Zuawan dengan sepasang mata yang membara. Kemudian ia melangkah maju, dan sambaran petir darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Itu muncul di belakang Zuawan seolah-olah telah berteleportasi. Pak, apa yang harus kita lakukan? Zuawan memanfaatkan momen ketika Blood Immortal berhenti untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan serangkaian langkah, dia bergegas keluar dari kehampaan yang jaraknya ribuan meter. Kemudian, tangan kanannya dengan cepat membentuk segel berwarna merah darah dan membuangnya. Zuawan melirik ke samping dan segera menyadari Blood Immortal di belakangnya lagi. Dia mengacungkan jari kanannya dan 240 tetesan air dunia bawah muncul di belakangnya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, kata Zuawan dengan tenang. Bunuh diri di hadapanku dan letakkan arah kematian darah. Jika kau melakukan itu, aku bisa melepaskan para iblis darah lainnya dan tidak menyeret mereka ke dalam masalah ini. Suai meraung, dan ki darah di tubuhnya meletus. Tiba-tiba, sosok Blood Demon yang menakutkan dan besar muncul di belakangnya. Namun, ke-14 orang berjubah darah itu tidak pergi jauh. 14 guntur darah melonjak keluar dari tubuh dewa darah dan dengan cepat tersapu. Begitu 14 orang berjubah darah menyentuh guntur darah, mereka gemetar dan kehilangan aura sepenuhnya. Pupil Suai menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedua sungai menakutkan di langit dengan ngeri. Pantas saja kau adalah dewa darah yang dimurnikan oleh iblis darah dengan garis keturunan iblis darah kuno. Kau benar-benar luar biasa. Cakar Blood Immortal menyerang. Tiba-tiba, tetesan air dunia bawah hancur satu demi satu. Cakar Blood Immortal tampaknya tak terkalahkan. Tanda darah itu sangat cepat. Tiba-tiba itu tenggelam ke dahi Blood Immortal. Kemudian, Blood Immortal menjerit kesakitan. Namun, Blood Immortal menahan rasa sakit dan terus berlari menuju Zwawen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak prajurit yang menatap kosong pada pemandangan mengerikan ini. Ini hanyalah dampak setelahnya, dan sudah mampu menyebabkan kehancuran yang begitu mengerikan. Jika pedang ini mengenai tanah secara langsung, bukankah akan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, serta matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Mata Blood Immortal dipenuhi dengan kebencian. Cakar darah yang ditutupi paku tulang melambai tiga kali di udara seperti kilat. Itu benar-benar menamparkan pedang valet, pedang sungai panjang, dan sungai lava yang menelan roh. Darah merah cerah mengalir keluar dari lukanya. Itu membuat wajah Zwawen terlihat sangat garang. Kamu ingin memberontak? Zwawen tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menyerap kebenciannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan 220 tetesan air dunia bawah terbang keluar. Mereka langsung menyerap semua kebencian dari 10 ribu pasukan kavaleri yang meledak menjadi kabut berdarah. Harta karun suci yang menentang surga. Retakan. Aduh! Dampak dari tiga harta karun suci yang menentang surga menciptakan getaran yang hebat. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari Blood Immortal, formasi kematian darah menghasilkan getaran yang menghancurkan bumi. Menara darah di dalamnya berada di ambang kehancuran. Ledakan. Ledakan. Wajah Zwawen sedikit jelek. Tangan kanannya membentuk segel lagi. Dia membuat lebih dari 10 tanda darah. Dalam sekejap, Blood Immortal yang masih di udara segera memegangi kepalanya dan berguling kesakitan. Guntur darah dewa darah melonjak ke langit. Dia langsung menghilang dari tempatnya dan mencakar punggung Zwawen. Mata Zwawen menjadi dingin. Dia mengambil langkah maju dan menciptakan ledakan yang menggelegar. Segera, Zwawen melompat dan menghindari cakar Blood Immortal. Namun, guntur darah yang diciptakan oleh cakar itu menebas pipi Zwawen dan menciptakan bekas luka sepanjang beberapa inci. Pochi. Suara Blood Immortal dipenuhi dengan kebencian. Suara itu seperti hantu yang marah dari neraka. Kedengarannya sangat mengerikan. Cakarnya, yang membawa Blood Thunder yang mengerikan, menghantam punggung Zwawen. Dalam sekejap, Blood Immortal menyapu di depan Zwawen. Cakarnya tersapu dan mencengkeram leher Zwawen. Dengan kebasan, formasi kematian darah mulai bergetar hebat. Dengan suara keras, parit besar muncul di tanah ribuan mil di sekitar menara darah. Tanah terbelah menjadi dua bagian, memperlihatkan jurang yang sangat gelap. Setelah melahapnya, guntur darah Dewa darah meluas. Kerangkanya ditutupi oleh Blood Thunder dan berubah menjadi bubuk. Tubuhnya, yang awalnya setinggi 30 kaki, kini telah tumbuh setinggi 50 kaki. Tubuh suci yang sukses besar. Namun, badan suci sukses besar mengerang dan mundur. Tubuh Blood Immortal berhenti, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.